Metode serangan Luoping yang mengejutkan dan fakta bahwa ia memiliki dua senjata spiritual tingkat sembilan membuat semua ahli di sekitarnya tercengang. Mereka semua mengungkapkan ekspresi ketidakpercayaan. Karena keunikan Luoping, apakah itu ras manusia, ras iblis, atau ahli sekte iblis, mereka selalu memperhatikan situasinya. Mereka telah dengan jelas mengamati tindakannya membunuh iblis jahat. Para ahli ras manusia dan ras iblis sudah mengetahui banyak tentang Luoping. Mereka tahu bahwa kecepatan kultifasinya sangat cepat. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Luoping sebenarnya memiliki dua senjata spiritual tingkat sembilan. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia memiliki pedang tristar bulan miring. Bagaimanapun, pedang ini awalnya diperoleh oleh Xiao Yan dan kemudian diberikan kepada Luoping. Meskipun orang-orang ini tidak mengerti mengapa Xiao Yan memberikan senjata tingkat ini kepada Luoping, mereka tahu bahwa pedang berharga ini pernah menunjukkan kecemerlangannya. Dengan pedang berharga yang begitu terkenal, sudah cukup untuk melihat betapa Xiao Yan sangat menghargai Luoping. Itu juga cukup untuk menunjukkan betapa besarnya keberuntungan Luoping. Lagipula, senjata spiritual tingkat sembilan adalah sesuatu yang bahkan didambakan oleh banyak ahli tingkat penguasa. Memiliki satu alat roh tingkat ke sembilan sudah cukup untuk membuat semua orang iri, menyebabkan banyak orang menjadi iri, cemburu, dan benci, apalagi memiliki dua. Oleh karena itu, ketika Luoping mengeluarkan dua senjata spiritual tingkat sembilan sekaligus, para ahli dari ras manusia dan ras iblis semuanya terkejut dan menghela nafas dalam hati. Adapun para ahli sekte iblis, mereka juga sangat terkejut. Sebelumnya, mereka hanya mengetahui bahwa Luoping telah membunuh iblis jahat mereka dengan sangat cepat. Bahkan kematian iblis jahat darah hitam dan iblis jahat Kiong Ji ada hubungannya dengan dia. Hal ini menarik perhatian dua pemimpin yang tersisa, yang membuat nama Luoping terpatri di hati para ahli sekte iblis tersebut. Mereka harus membunuhnya. Luoping secara paksa meningkatkan budidaya dan kekuatannya dan benar-benar membunuh iblis jahat tahap awal. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibanggakan bagi sekte iblis. Meskipun kehidupan Luoping tidak pasti, para ahli sekte iblis ini masih merasa tidak nyaman. Jika kedua pemimpin mengetahui hal ini, mereka pasti akan dihukum. Bagaimanapun, tujuan utama mereka kali ini adalah menghancurkan sekte Kongming dan membunuh Luoping. Ketika para ahli sekte iblis memikirkan teror kedua pemimpin, mereka segera meningkatkan budidaya mereka hingga batasnya. Mereka semua berusaha melepaskan diri dari lawannya dan terus membunuh Luoping. Sekarang Luoping tidak sadarkan diri, hanya ada beberapa ahli ras manusia dengan budidaya rendah yang melindunginya. Sangat mudah untuk membunuh mereka. Bagian tersulitnya adalah bagaimana melepaskan diri dari lawannya. Beberapa iblis jahat di alam kehidupan surga tahap akhir masih ditahan dengan kuat oleh tetua agung dari sekte penanaman jalan-jalan dan beberapa sekte di sekitarnya. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran sengit. Di bawah serangan kelompok Lei Guang dan beberapa tetua sekte Kongming, beberapa binatang iblis kuat dari sekte iblis telah terbunuh. Meskipun tubuh binatang iblis itu sangat kuat, masih sulit untuk menolak kekuatan ruang domain Lei Guang. Beberapa tetua sekte Kongming juga mempunyai beberapa jurus membunuh yang kuat. Oleh karena itu, setelah periode pertempuran sengit, mereka telah membunuh binatang iblis dan mulai bekerja sama untuk menyapu lebih banyak lagi binatang iblis. Pada saat ini, kelompok Lei Guang baru saja bergabung untuk membunuh monster iblis di alam kehidupan surga tahap akhir. Saat mereka hendak melanjutkan ke target berikutnya, mereka tiba-tiba melihat situasi Luoping dan segera melintas ke sisi Luo Hao Yu dan yang lainnya. Ketika Luo Hao Yu dan yang lainnya melihat kelompok Lei Guang, mereka semua mengungkapkan ekspresi santai. Emosi mereka yang tadinya tegang akhirnya sedikit meredah. Mereka semua mengetahui kekuatan kultivasi kelompok Lei Guang. Dengan mereka di sisinya, mereka sudah bisa memastikan keselamatan mereka. Saat para ahli sekte iblis melakukan serangan balik dengan panik, sesosok muncul di atas kepala semua orang begitu saja. Seluruh tubuhnya mengeluarkan tekanan kuat yang menutupi langit dan bumi. Tiba-tiba, semua anggota sekte iblis di medan perang ditekan dan tidak bisa bergerak. Adapun anggota ras manusia dan ras iblis, meskipun mereka tidak tertekan oleh tekanan ini, pergerakan mereka juga dibatasi. Semua orang melihat dengan bingung. Mereka melihat seorang pria berjubah emas berdiri di kehampaan, memandang dunia dengan jijik. Dia perkasa dan mendominasi bayi iblis yang dikelilingi oleh dimenki digantung di telapak tangannya. Semua orang sangat familiar dengan kemunculan bayi iblis. Ekspresi ngeri muncul di wajah bayi iblis itu seolah-olah ia mengalami guncangan hebat. Ketika semua orang melihat bayi iblis dipenjara oleh pria di ruang hampa tanpa perlawanan apapun, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah beberapa saat, anggota ras manusia dan ras iblis menunjukkan senyuman bahagia di wajah mereka. Ada pun anggota sekte iblis, wajah mereka penuh kepanikan. Mereka saling memandang dengan cemas. Beberapa anggota sekte iblis dengan budidaya rendah bahkan gemetar. Huang San memandang orang-orang di bawah dengan ekspresi tenang dan berkata, Iblis api mayat telah terbunuh. Kalian anggota sekte iblis harus segera pergi jika kalian tahu apa yang baik bagi kalian. Aku akan melepaskan kalian kali ini. Jika ada lain kali, Dewa Agung ini tidak keberatan melanggar aturan surga dan memusnahkan kalian semua. Suara Huang San tidak nyaring, tapi terdengar jelas oleh semua orang. Itu membuat anggota sekte iblis gemetar. Ketakutan muncul di hati mereka saat mereka melihat sosok di kehampaan dengan kepuasan. Bahkan tubuh iblis api mayat yang sangat kuat telah hancur dan bayi iblisnya telah disegel. Basis budidaya mereka secara alami tidak cukup untuk menghadapi Ye Chen. Selain itu, tekanan kuat yang dipancarkan Ye Chen telah menimbulkan ketakutan di hati para iblis ini. Saat suara Huang San turun, semua anggota sekte iblis merasakan tubuh mereka rileks saat mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka. Para ahli sekte iblis kehidupan surgawi tahap akhir yang tersisa saling memandang sebelum mencoba terbang. Ketika anggota sekte iblis lainnya melihat ini, mereka juga berbondong-bondong pergi dan segera meninggalkan langit di atas sekte Kong Ming. Itu seperti awan hitam yang dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Pada saat ini, anggota ras manusia dan ras iblis juga telah mendapatkan kembali mobilitasnya. Mereka melihat sekte iblis dikejauhan dan merasa itu sangat disayangkan. Namun, meski mereka tidak memahami tindakan Huang San, mereka tidak berani bertanya. Mereka sudah memiliki pemahaman tentang kultivasi dan kekuatan Huang San. Sekarang setelah mereka melihat bahwa dia bahkan bisa membunuh sekte iblis api mayat yang sangat kuat, mereka secara alami sangat hormat dan takut. Sebagai master sekte dari sekte Kong Ming, Duan Jin Chen pernah berinteraksi dengan Huang San sebelumnya, jadi semua orang memandangnya. Duan Jin Chen memahami niat semua orang, jadi dia terbang ke depan dan menangkupkan tangannya ke arah Huang San, berkata, Huang Senior, aku bertanya-tanya mengapa kamu membiarkan sekte iblis pergi. Bahkan jika Anda tidak melakukan apapun, kami cukup untuk memusnahkan mereka dalam satu gerakan. Huang San telah berada di sekte Kong Ming selama beberapa waktu, jadi Duan Jin Chen memahaminya. Dia tahu bahwa kultivasi Huang San kuat, tetapi dia tidak akan membunuh sekte iblis begitu saja. Meski begitu, meski Huang San tidak melakukan apapun, ras manusia dan ras iblis secara bertahap berada di atas angin sebelum dia muncul. Selama mereka meluangkan waktu, mereka pasti bisa memusnahkan semua sekte iblis. Huang San melirik Duan Jin Chen, tapi dia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya dan dua seberkas cahaya keluar dari lengan bajunya. Mereka langsung tiba di hadapan Duan Jin Chen dan mengungkapkan dua sosok. Kedua sosok itu adalah jiwa. Mereka adalah Duo Kong Ming yang kehilangan tubuh mereka dalam pertempuran melawan Kors Flamed Demon. Wajah Duan Jin Chen langsung berubah saat melihat kedua sosok itu. Dia dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana kalian berdua kehilangan tubuhmu? Apakah itu perbuatan setan jahat? Duan Jin Chen bertanya dengan ragu. Duo Kong Ming adalah dua murid sekte Kong Ming yang paling menonjol dalam 10.000 tahun terakhir. Dia selalu menjunjung tinggi budidaya mereka. Itu normal bagi mereka untuk bisa melampaui level ketika mereka bekerja sama. Kors Flamed Demon hanya setingkat lebih tinggi dari Duo Kong Ming, namun sebenarnya telah menghancurkan tubuh mereka. Duan Jin Chen dipenuhi rasa tidak percaya. Itu benar. Itu adalah perbuatan iblis api mayat. Aku tidak pernah berpikir bahwa iblis jahat dari sekte iblis akan sekuat ini. Jika bukan karena senior Huang yang muncul tepat waktu, kami berdua mungkin sudah mati. Pendeta kiri menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sedikit emosi. Nada suaranya dipenuhi dengan keterkejutan atas kekuatan iblis jahat dan juga rasa terima kasih atas penyelamatan Huang San. Duo Kong Ming sangat yakin dengan kekuatan Huang San. Dia telah berurusan dengan Kors Flamed Demon hanya dalam dua atau tiga gerakan. Cara seperti itu membuat mereka tenggelam dalam debu dan membuat mereka merasa sangat iri. Ketika mereka memikirkan tentang bagaimana tubuh mereka telah dihancurkan dan hanya jiwa mereka yang tersisa, yang akan membuat kultivasi mereka di masa depan semakin sulit, Kong Ming dan Yang Mulia merasakan gelombang kesedihan. Kultivasi mereka selalu sangat lancar, dan kemajuan mereka sangat cepat. Mereka awalnya mengira bahwa mereka berhasil mencapai kesengsaraan dan naik, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menghadapi kejadian yang tidak terduga seperti itu. Meskipun mereka cukup beruntung untuk tetap hidup, mereka telah kehilangan tubuh mereka. Setelah masa kesengsaraan, mereka akan menjadi makhluk abadi. Besarnya kesengsaraan yang harus mereka tanggung merupakan masalah besar. Tidak mungkin bagi mereka untuk naik ke domain abadi. Namun, umur dari makhluk abadi yang lepas sangatlah panjang. Apalagi kekuatan mereka relatif kuat. Ada banyak peluang untuk menemukan peluang yang menantang surga yang memungkinkan mereka naik ke domain abadi. Selama ada seorang kultivator, mereka tidak akan menyerah meskipun hanya ada sedikit peluang. Bagaimanapun, jalur kultivasi pada awalnya menantang surga. Tidak mungkin semuanya berjalan mulus. Meski duo Kong Ming merasa sedih di hati, bukan berarti mereka tidak punya kesempatan. Mereka mampu berkultivasi hingga tahap dongsu dan pikiran mereka sudah sekuat batu. Mereka tidak akan goyah sedikitpun. Oleh karena itu, mereka masih penuh harapan untuk masa depan. Ketika Duan Jinchen mendengar perkataan duo Kong Ming, dia yakin akan kekuatan iblis jahat itu. Dia juga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Huang San. Senior Huang, terima kasih telah menyelamatkan kedua paman bela diriku. Junior ini berterima kasih pada senior Huang. Duan Jinchen mengucapkan terima kasih kepada Huang San. Duo Kong Ming adalah jaminan kekuatan sekte Kong Ming. Jika mereka benar-benar mati, keseluruhan kekuatan sekte Kong Ming pasti akan terpengaruh. Ini hanya masalah kecil. Terlebih lagi, aku hanya membantu karena Luo Zi kecil. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot menyelamatkan mereka. Hidup dan mati bergantung pada kemampuan seseorang. Mereka tidak cukup kuat, jadi wajar jika mereka berakhir seperti ini. Huang San berkata terus terang. Meski kata-katanya sedikit tidak menyenangkan, duo Kong Ming dan semua orang yang hadir tidak merasa itu tidak pantas. Lagi pula, jika seseorang tidak cukup kuat, itu karena kultivasinya tidak cukup baik. Bahkan kematian pun merupakan kejadian biasa. 442 Aku melepaskan sekte Iblis itu sekarang karena aku memikirkanmu. Bahkan jika kamu bisa menghancurkan mereka pada akhirnya, kamu mungkin akan menderita kerugian besar. Tidak perlu melakukan ini. Sekte Iblis ini hanyalah setetes air di lautan pasukan sekte Iblis. Bahkan jika kamu menghancurkan mereka, itu tidak akan mempengaruhi perang antara tiga suku. Perang akan tetap terjadi. Kamu dapat menghemat kekuatanmu dan menggunakan kekuatan penuhmu. Kekuatan ketika ketiga kelompok bertarung. Lihatlah dua bocah nakal ini. Mereka tidak hanya gagal membunuh para Iblis, tapi mereka juga berakhir seperti ini. Bukankah ini membuang-buang kekuatan? Jadi, kamu harus menghemat kekuatanmu untuk perang antara tiga suku. Saat ini, Huang San telah menjawab keraguan semua orang dan tanpa basa-basi, meremehkan, Kong Ming Duo. Hal ini menyebabkan mereka mengungkapkan ekspresi canggung dan ekspresi mereka menjadi sangat tidak wajar. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Huang San awalnya memikirkan mereka. Mereka semua bersyukur dan terharu. Setelah Huang San selesai berbicara, dia tidak menunggu siapapun untuk berbicara. Dia pindah dan langsung pergi ke Luo Hao Yu dan yang lainnya. Dia mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan, dengan lembut mengangkat Luo Ping. Kemudian, dia terbang ke kedalaman Sekte Kong Ming. Hanya satu kalimat yang terdengar dari jauh. Datanglah ke puncak ke-10, Luo Ping baik-baik saja. Luo Hao Yu dan yang lainnya menghela nafas lega saat mereka melihat sosok Huang San yang pergi dan kata-kata yang ditinggalkannya. Selama Luo Ping baik-baik saja, mereka bisa yakin. Namun, pemikiran tentang kematian Chen Siu-Siu menyebabkan mereka tenggelam dalam kabut sekali lagi. Ketika Duan Jin Chen mendengar bahwa Luo Ping baik-baik saja, dia merasa lega. Dia memandang para murid dari berbagai Sekte dan anggota klan Iblis dan berterima kasih kepada mereka. Lalu, semua orang kembali. Dia memimpin para tetua dan murid Sekte Kong Ming kembali ke Sekte tersebut. Ketika Luo Hao Yu dan yang lainnya kembali ke puncak ke-10, mereka melihat Huang San telah menempatkan Luo Ping di area budidaya. Luo Ping melayang di udara. Meskipun dia masih tidak sadarkan diri, ki spiritual langit dan bumi di sekitarnya secara otomatis berkumpul menuju tubuhnya. Meskipun kecepatan pengumpulan energi spiritual langit dan bumi jauh lebih lambat dibandingkan saat Luo Ping berkultivasi sendiri, itu tetap berarti Luo Ping dapat dengan lancar menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk berkultivasi. Ketika Huang San melihat Luo Hao Yu dan yang lainnya mendekat, dia segera berkata, Luo Ping berada dalam kondisi yang sangat buruk saat ini. Tubuhnya diambang kehancuran, meridiannya telah mengering, dan organ dalamnya juga sangat parah. Terluka. Untung saja cara kultivasinya cukup istimewa dan bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Meski kecepatannya agak lambat, namun tetap sangat beruntung. Biarkan dia pulih sendiri di sini untuk saat ini. Saya yakin cobaan hidup dan mati ini adalah kesempatan besar baginya. Mungkin setelah dia bangun, kekuatannya akan meningkat. Huang San memandang Luo Ping yang mengambang dan berkata dengan tegas. Setelah dia selesai berbicara, sebuah cahaya menyala di tangannya dan jiwa iblis yang baru lahir dari iblis api mayat yang telah dia singkirkan sebelumnya muncul lagi. Setelah Luo Ping bangun, berikan jiwa iblis yang baru lahir ini kepadanya dan biarkan dia memperbaikinya. Saya yakin itu akan meningkatkan basis budidayanya lagi. Saat Huang San berbicara, jiwa iblis yang baru lahir dari iblis api mayat secara otomatis terbang ke Luo Haoyu. Setelah yang terakhir menyingkirkan jiwa iblis yang baru lahir, dia berkata kepada Huang San, saya berterima kasih kepada senior atas nama Ping R. Terima kasih atas kebaikan Anda terhadapnya. Hei hei, kamu tidak perlu terlalu sopan. Luo Ping dan aku rukun. Selain itu, kami memiliki beberapa kesepakatan di antara kami. Dewa abadi yang hebat ini secara alami tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Baiklah, makhluk abadi yang hebat ini masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi sebentar. Saat Luo Ping bangun, kamu bisa memberitahunya. Setelah Huang San memperingatkan semua orang, sosoknya bersinar dan dia meninggalkan puncak ke-10. Hanya Luo Haoyu dan yang lainnya yang tersisa. Mereka melihat sosok Luo Ping dengan sedih. Saat ini, Luo Ping baik-baik saja, tetapi Chen Siu Siu tidak bisa kembali lagi. Banyak orang yang hadir adalah kerabat dan teman Chen Siu Siu, jadi mereka sangat sedih atas kematian Chen Siu Siu. Bahkan Zhong Sueru, Sue Fang Fang, Ku Singer, dan beberapa gadis lain yang mengagumi Luo Ping pada saat yang sama telah menjalin persahabatan yang sangat mendalam karena mereka telah bersama sejak lama. Saat ini, mereka sulit menerima kematian Chen Siu Siu. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Kita semua telah melihat dengan jelas perasaan Siu Siu terhadap Ping Er. Aku yakin dia tidak menyesali pilihannya kali ini. Siu Siu pasti tidak ingin kita terlalu sedih. Oleh karena itu, semuanya, cobalah untuk rileks. Jangan biarkan ini mempengaruhi kultivasi kalian. Siu Siu mati di tangan Sekte Iblis. Meskipun Ping Er telah membunuh si pembunuh, masih ada Sekte Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kita bisa mengubah kesedihan dan kebencian di hati kita menjadi motivasi untuk kultivasi kita. Saat perang antara tiga ras dimulai, kita dapat mencoba yang terbaik untuk membunuh lebih banyak Sekte Iblis. Itu juga dapat dianggap sebagai mengembalikan minat pada Siu Siu. Luo Haoyu tidak ingin kultivasi semua orang terpengaruh oleh kematian Chen Siu Siu. Oleh karena itu, dia menghibur semua orang dan mengalihkan kesedihan mereka ke masalah pembunuhan Sekte Iblis. Semua orang tahu niat Luo Haoyu. Selain itu, mereka sangat membenci Sekte Iblis, jadi mereka semua setuju dengan kata-kata Luo Haoyu. Kakek benar, kita harus memanfaatkan waktu dan bekerja keras untuk berkultivasi. Hanya dengan cara ini kita bisa membunuh lebih banyak Sekte Iblis di masa depan. Ini seharusnya menjadi sesuatu yang membuat kakak kedua dengan senang hati melihatnya. Kakak kedua selalu sangat mencintai Sepupu Ping. Dalam seratus tahun sejak Sepupu Ping memasuki alam kultivasi, kakak kedua sering membicarakan tentang Sepupu Ping. Awalnya, kupikir sekarang Sepupu Ping bersama, mereka akan memiliki akhir yang baik. Saya tidak menyangka akan seperti ini. Nasib benar-benar membodohi orang. Namun, aku yakin ketika kakak kedua melakukan hal seperti itu, dia sepenuhnya bersedia. Dia menganggap nyawa Sepupu Ping lebih penting daripada nyawanya sendiri. Dia jelas tidak ingin sesuatu terjadi pada Sepupu Ping. Sekarang, untungnya, Sepupu Ping aman dan sehat. Kakak kedua akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Sebagai kakak laki-laki Chen Siu Siu, Chen Tong secara alami memahami adiknya dengan lebih baik. Dia tahu seberapa dalam cinta Chen Siu Siu pada Luo Ping. Meskipun hasil saat ini agak suram, itu adalah pilihan yang diambil Chen Siu Siu tanpa ragu-ragu. Setelah mendengarkan kata-kata Chen Tong, semua orang tersentuh oleh kecintaan Chen Siu Siu pada Luo Ping. Bahkan Zhong Sueru dan gadis-gadis lainnya merasa malu dan rendah diri. Ni Yue dan Luan Ming juga mengikuti Luo Hao Yu dan yang lainnya ke puncak ke-10. Namun, mereka berdiri jauh. Setelah mendengar ini, Ni Yue menyadari bahwa sebenarnya ada seorang gadis yang sangat mencintai Luo Ping. Pikiran Ni Yue dan Luo Ping terhubung. Tentu saja, dia sudah tahu bahwa nyawa Luo Ping tidak dalam bahaya. Awalnya, dia hanya ingin melihat Luo Ping lalu pergi. Dia tidak menyangka akan mendengar kata-kata Chen Tong. Klan Ruba Ekor Sembilan sangat menghargai hubungan. Itu sebabnya mereka akan mencintai satu orang seumur hidup mereka. Ni Yue awalnya berpikir bahwa tidak ada orang yang lebih setia dari klannya di dunia ini. Namun, dia kini yakin dengan cinta Chen Siu Siu. Meskipun Ni Yue sedikit cemburu, dia tidak terlalu memusuhi Chen Siu Siu. Terlebih lagi, Chen Siu Siu telah mengorbankan hidupnya demi cinta. Dia bahkan mengagumi dan tersentuh. Setelah melihat lagi Luo Ping, yang sedang berkultivasi, Ni Yue diam-diam meninggalkan puncak ke-10. Luan Ming secara alami mengikutinya. Namun, dia merasa sedikit tidak nyaman saat melihat perubahan emosi Ni Yue. Luo Hao Yu dan yang lainnya juga mulai berkultivasi di puncak ke-10. Adapun Lei Guang dan dua lainnya, mereka tidak datang ke sini. Sebaliknya, mereka bersembunyi di luar Sekte Kong Ming untuk melindunginya. Sui Jiao dan dua binatang iblis lainnya yang melindungi Luo Hao Yu dan yang lainnya meninggalkan Sekte Kong Ming untuk bertemu dengan binatang iblis lainnya. Bagaimanapun, Sekte Iblis mengincar orang-orang yang terkait dengan Sekte Kong Ming atau Luo Ping. Jika tidak, roh jahat keinginan tidak akan secara pribadi mengambil tindakan untuk menangani tim yang dilindungi oleh Huo Huo. Untungnya, kekuatan Huo Huo tidak buruk. Jika tidak, Luo Hao Yu dan yang lainnya akan dikutuk. Setelah Luo Ping ditempatkan di area budidaya oleh Huang San, Sutra Hati Tenang Cerah mulai beredar secara otomatis. Itu menyerapki spiritual langit dan bumi di sekitarnya ke dalam tubuhnya, memperbaiki tubuhnya yang akan runtuh dan organ-organnya yang rusak. Meskipun kecepatan penyerapan Sutra Hati Neter Cerah tidak secepat teknik tiga elemen sebagai pembalasan satu dao, dan sekarang dalam keadaan sirkulasi otomatis, kemampuan penyembuhannya masih sangat luar biasa. Tidak butuh waktu lama bagi tubuh Luo Ping untuk pulih secara bertahap. Luka di tubuhnya sembuh dan meridiannya menjadi halus. Seluruh tubuh Luo Ping menjadi padat kembali. Darah di kulitnya juga terserap ke dalam kulitnya. Permukaan kulitnya memancarkan kilau logam. Setelah satu jam, organ Luo Ping telah pulih sepenuhnya. Namun, Luo Ping masih belum bangun. Mungkin karena kematian Chen Siu Siu yang membuatnya ingin tertidur selamanya dan tidak pernah bangun. Pada saat ini, Luo Ping sangat jelas tentang perubahan pada tubuhnya. Namun, pikirannya dipenuhi dengan gambaran senyum manis Chen Siu Siu padanya. Itu melekat dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Mengingat sedikit demi sedikit masa lalu bersama Chen Siu Siu, Luo Ping akhirnya menyadari betapa berkesan dan nostalgia saat-saat itu. Di masa depan, tidak akan ada orang yang menemaninya mengalami saat-saat indah itu. Hatinya terus-menerus dipenuhi dengan kesedihan. Luo Ping tidak ingin bangun begitu saja. Dia khawatir begitu dia bangun, saat-saat indah itu akan hilang. Karena itu, dia ingin menjaga momen-momen itu. Luo Ping melanjutkan keadaan ini selama beberapa hari. Dia hanya melayang di kehampaan tanpa bergerak. Selama ini, Luo Hao Yu dan yang lainnya berhenti berkultivasi berkali-kali untuk mengamati situasinya. Ketika mereka melihat dia belum bangun, mereka sangat cemas. Khususnya, Duan Jin Chen datang sekali selama periode ini. Ketika dia merasakan aura Luo Ping telah kembali normal, dia sudah menebak-nebak di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia memberitahu Luo Hao Yu dan yang lainnya bahwa mungkin Luo Ping sendiri tidak ingin bangun. Jika dia terlalu sedih karena kematian Chen Siu Siu, kemungkinan besar dia akan mengembangkan iblis batiniah dan mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Setelah mendengar kata-kata Duan Jin Chen, Luo Hao Yu dan yang lainnya juga sangat cemas. Bagaimanapun, mereka sekarang telah kehilangan Chen Siu Siu. Mereka tidak ingin kecelakaan lagi menimpa Luo Ping. Namun, Luo Ping sendiri tidak mau bangun. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. 443. Perubahan Luo Ping langsung menarik perhatian Luo Hao Yu dan yang lainnya. Melihat ki spiritual langit dan bumi di area budidaya, yang seperti bendungan rusak, mengalir deras ke tubuh Luo Ping, mereka menghela nafas lega. Setiap orang memiliki pemahaman tentang metode budidaya Luo Ping. Mereka tahu bahwa ini adalah hasil dari metode budidaya Luo Ping. Tampaknya Luo Ping telah keluar dari kesedihannya dan mulai berkultivasi sendiri. Dengan lega semua orang, mereka terus berkultivasi di puncak ke-10, menunggu Luo Ping menyelesaikan kultivasinya. Saat ini, tubuh Luo Ping telah mengalami perubahan besar. Karena dia secara paksa meningkatkan kultivasinya, potensi tubuhnya telah terstimulasi secara ekstrim. Dia telah mengeluarkan aura kuat yang sebanding dengan alam roh primordial. Tubuhnya tidak tahan, jadi dia mengalami koma setelah pertempuran. Sekarang setelah tubuhnya pulih, Luo Ping hanya merasa tubuhnya penuh dengan kehampaan dan kelaparan. Perasaan ini langsung membuatnya mengerti bahwa itu karena kekuatan di tubuhnya tidak bisa mencapai titik jenuh. Dengan kata lain, tubuhnya sekarang seperti wadah besar, dan kekuatan fisiknya seperti cairan di dalam wadah. Sebelumnya, dia secara paksa meningkatkan budidayanya, yang setara dengan meningkatkan volume wadah secara paksa. Kini, cairan di dalam wadah tidak bisa memenuhi seluruh wadah. Dalam situasi seperti ini, Luo Ping perlu meningkatkan kekuatan fisiknya lagi untuk mencapai keseimbangan. Namun, tidak mudah untuk meningkatkan budidayanya sekarang. Oleh karena itu, Luo Ping fokus pada kekuatan tubuh fisiknya. Dia sudah merasakan tanda-tanda terobosan pada tubuh fisiknya. Ketika dia menggabungkan esensi api dan esensi air, teknik ilahi cendana telah mencapai puncak tingkat ke-6. Dia hanya berjarak satu langkah. Setelah pertarungan ini, tubuh fisik Luo Ping akhirnya mencapai tahap promosi. Selama dia bekerja keras, dia akan mampu menembus ke level ke-7 dengan lancar. Luo Ping mengedarkan tiga elemen dalam satu formula ilahi untuk mengisi kembali kekuatan inti sejati di tubuhnya. Kemudian, dia mengedarkan formula ilahi sandaluo untuk terus menyerapki spiritual langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Dia mulai memperbaiki tubuhnya. Dengan peredaran seni ilahi sandaluo yang terus-menerus, tubuh Luo Ping menjadi lebih kokoh, secara bertahap menembus ke tingkat ke-7. Satu jam kemudian, Luo Ping akhirnya merasakan perubahan pada tubuhnya. Permukaan tubuhnya, yang memiliki kilau logam, kini ditutupi lapisan cahaya transparan. Ada lima jenis cahaya yang terjalin pada cahaya transparan. Namun, di antara lima jenis cahaya, cahaya merah dan biru sangat kuat. Lampu hijau, lampu kuning, dan lampu putih yang tersisa relatif lebih redup. Luo Ping merasakan perubahan pada tubuhnya, serta situasi cahaya di permukaan tubuhnya. Wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan karena seni suci sandaluo miliknya akhirnya dengan lancar menembus ke tingkat ke-7. Tidak hanya itu, karena tubuhnya adalah tubuh lima roh bawaan, ketika seni ilahi sandaluo mencapai tingkat ke-7, cahaya ilahi tubuh rohnya juga terstimulasi. Namun, hanya dua jenis cahaya ilahi tubuh roh yang distimulasi. Karena Luo Ping sebelumnya telah menyempurnakan dan mengintegrasikan esensi api li dan esensi air gui ke dalam tubuhnya, cahaya ilahi roh api dan cahaya ilahi roh air di tubuhnya relatif kuat. Oleh karena itu, cahaya ilahi tubuh roh yang distimulasi juga merupakan cahaya ilahi roh api dan cahaya ilahi roh air. Jika Luo Ping ingin menstimulasi tiga jenis cahaya ilahi tubuh roh lainnya, dia harus menemukan peluang besar untuk meningkatkan ketiga jenis cahaya ilahi tubuh roh. Namun, peluang seperti itu hanya bisa didapat secara kebetulan. Luo Ping tidak akan mudah ditemui. Meski begitu, hanya rangsangan dari dua jenis cahaya ilahi tubuh roh telah meningkatkan kekuatan tubuh Luo Ping beberapa kali lipat. Cahaya ilahi tubuh roh tidak hanya dapat memperkuat tubuh, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pertahanan. Kekuatan pertahanannya sangat kuat. Pembudidaya biasa jarang mengembangkan kekuatan tubuh mereka. Mereka terutama mengembangkan berbagai teknik seni bela diri. Oleh karena itu, dalam domain budidaya, jumlah penggarap tubuh sangat sedikit. Mereka yang dapat mie cahaya ilahi tubuh roh bahkan lebih jarang lagi. Bagaimanapun juga, kondisi untuk mengaktifkan cahaya dewa tubuh roh cukup sulit. Seseorang perlu menaikkan cahaya dewa tubuh roh ke tingkat tertentu sebelum dapat diaktifkan. Oleh karena itu, Luo Ping belum pernah bertemu dengan seorang kultifator tubuh sekuat itu sebelumnya. Setelah seni ilahi sandaluo dipromosikan, Luo Ping merasa kekuatan tubuhnya telah mencapai kondisi jenuh. Namun, budidayanya masih pada tahap akhir Naschen Sol. Tidak ada kemajuan. Faktanya, sangat mudah untuk meningkatkan budidayanya. Dia hanya perlu terus mengolah dan menyerap roh langit dan bumi ke dalam tubuhnya. Bagaimanapun, kondisi pikirannya telah mencapai tahap Naschen Sol. Tidak ada kendala dalam budidayanya. Namun, bahkan jika dia menyerap spirit ki langit dan bumi dari gerbang surga yang mendalam, masih butuh waktu lama untuk maju. Kini, perang antara tiga klan akan segera pecah. Luo Ping tidak punya waktu sama sekali. Kalau tidak, dia pasti sudah mulai berkultifasi dalam pengasingan. Setelah Luo Ping selesai berkultifasi, dia pulih dari kondisi kultifasinya dan meninggalkan tempat itu. Saat ini, Luo Hao Yu, yang telah menunggu lama, menyambutnya. Kakek, apakah kamu menungguku? Luo Ping bertanya dengan ragu. Mendengar ini, sebuah cahaya menyala di tangan Luo Hao Yu. Dia mengeluarkan bayi iblis mayat api iblis dan meletakkannya di depan Luo Ping. Ini dari Senior Huang. Dia berkata bahwa setelah kamu memperbaikinya, kultifasimu akan meningkat. Senior Huang ada yang harus dilakukan dan perlu pergi sebentar. Dia juga memintaku untuk memberitahumu. Luo Hao Yu berkata dan menyerahkan bayi iblis itu kepada Luo Ping. Kemudian, dengan ekspresi pahit, dia melanjutkan, Ping Er, kamu harus lebih berpikiran terbuka tentang masalah siu-siu. Jangan biarkan ini mempengaruhi kultifasimu. Jika kamu melakukannya, akan mudah untuk menciptakan iblis hati. Kami tidak ingin kecelakaan terjadi pada Anda. Tidak peduli seberapa kuat Anda dari kami, Anda akan selalu menjadi anggota keluarga yang paling kami cintai. Kami hanya dapat yakin jika Anda aman dan sehat. Saya yakin siu-siu adalah yang terbaik sama. Ketika Luo Ping mendengar perkataan kakeknya, dia tahu bahwa kakeknya mengkhawatirkannya. Jadi, dia menunjukkan senyuman lega dan berkata, Kakek, jangan khawatir. Saya baik-baik saja. Karena siu-siu menahan pukulan fatal bagi saya, dia tidak ingin kecelakaan terjadi pada saya. Bagaimana saya bisa mengecewakannya? Di samping itu, Luo Ping berhenti. Di bawah tatapan penasaran Luo Hao Yu, dia mengatakan sesuatu yang membuat pihak lain gemetar. Lagi pula, siu-siu belum benar-benar mati. Tubuhnya masih terpelihara dengan sempurna. Meskipun dantiannya hancur, aku berhasil memasukkannya ke dalam gerbang suantian tepat pada waktunya, sehingga lautan kesadarannya tidak hancur. Dia hanya terjatuh ke dalam tidur abadi. Selama saya bisa naik ke wilayah abadi, saya dapat menemukan beberapa pil obat tingkat abadi atau metode lain untuk menyelamatkan siu-siu. Jadi, untuk siu-siu, saya akan bekerja lebih keras untuk berkultivasi. Luo Ping berkata dengan nada tegas. Suaranya penuh dominasi. Ini mengejutkan Luo Hao Yu tetapi juga sedikit menghiburnya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah benar-benar ada harapan untuk menyelamatkan siu-siu? Tapi sulit untuk naik ke wilayah abadi. Bagaimana bisa semudah itu? Pil obat tingkat abadi sangat berharga. Tidak mudah untuk mendapatkannya. Apa kamu yakin? Luo Hao Yu bertanya dengan ragu. Lagi pula, orang yang berkultivasi sendiri sulit dihitung. Hanya sedikit dari mereka yang berhasil melewati kesengsaraan dan naik ke wilayah abadi. Bisa dibayangkan betapa sulitnya itu. Meskipun Luo Hao Yu sangat yakin dengan peluang dan bakat kultivasi Luo Ping, dia tidak bisa mengandalkan ini sendirian untuk naik ke wilayah abadi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa ia akan berhasil. Saya harus menciptakan kepercayaan diri meskipun saya tidak yakin. Karena saya telah memilih jalur kultivasi, saya harus teguh sampai akhir. Sekarang, demi kebangkitan siu-siu, saya secara alami harus lebih tegas dan gigih. Mulai sekarang, aku akan membunuh musuh manapun yang mencoba menghentikan hidupku. Tidak ada yang bisa menghentikan tekadku untuk naik ke wilayah abadi. Saat Luo Ping berbicara, tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi. Aura semacam ini yang meremehkan dunia dan membunuh orang-orang yang mencoba menghentikannya membuat Luo Hao Yu gemetar. Saat ini, Luo Hao Yu merasa Luo Ping berbeda dari sebelumnya. Dia telah menjadi orang yang tegas dan memiliki sikap seorang penguasa. Setiap kata dan tindakannya dipenuhi dengan semangat seorang ahli yang tiada taranya. Dia juga terpengaruh oleh kata-kata Luo Ping. Senyuman muncul di wajahnya dan dia berkata, Bagus. Kakek percaya padamu. Kamu pasti akan berhasil naik ke wilayah abadi. Kemudian, kamu akan menemukan cara untuk menyelamatkan siu-siu. Kakek akan selalu mendukungmu. Terima kasih, kakek. Kemudian saya akan terus berkultivasi dan mencoba menyempurnakan jiwa yang baru lahir iblis ini sesegera mungkin. Luo Ping menjawab dengan senyum tipis. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik dan kembali ke tempat budidaya. Dia mulai menyempurnakan jiwa iblis yang baru lahir dari iblis api mayat. Luo Hao Yu melihat sosok Luo Ping. Senyuman di wajahnya meredup. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berbalik untuk pergi. Luo Hao Yu memberitahu Chen Tong dan yang lainnya tentang Chen Siu-siu. Meski mereka juga merasa itu sangat sulit, namun masih ada secerca harapan. Selain itu, mereka sangat mempercayai Luo Ping dan yakin bahwa dia dapat mencapai tujuannya. Luo Ping kembali ke tempat budidaya dan mengeluarkan jiwa iblis yang baru lahir dari iblis api mayat. Kemudian, dia mengeluarkan manik putih itu dan menggantungkannya di atas kepalanya. Dia mulai memperbaikinya. Karena dia baru saja menyempurnakan bayi iblis-iblis darah hitam, Luo Ping sekarang sangat akrab dengan menyempurnakan bayi iblis-iblis darah gelap. Tidak akan ada kesalahan atau masalah. Setelah Luo Ping siap, dia langsung melepaskan gumpalan Naschen Sol Fire dan membungkusnya di sekitar Demon Naschen Sol. Kemudian, dia mengoperasikan tiga elemen dalam satu formula ilahi dan mulai memurnikan dan menyerap kekuatan jiwa yang baru lahir iblis. Sekarang, pusar Luo Ping telah mencapai batas tahap jiwa baru lahir-akhir. Navel bawah dan atas masih bisa terus menyerap kekuatan Demon Naschen Sol Stage. Oleh karena itu, Luo Ping kini meningkatkan kekuatan pusar atas dan bawah. Saat Luo Ping sedang menyempurnakan, dia sangat berterima kasih kepada Huang San. Lagi pula, pihak lain telah memberinya dua ahli sekte Demon Naschen Sol of the Demons hanya dalam beberapa hari. Ini sudah menjadi harta yang sangat berharga. Setelah dilelang, dia yakin banyak petani mandiri yang akan membelinya dengan cara apapun. Lagi pula, para ahli tahap jiwa baru lahir iblis dari tahap jiwa baru lahir iblis sangat membantu bagi para penggarap diri di bawah level yang sama. Bahkan para murid dari beberapa sekte besar sangat menghargainya. 444. Selama beberapa hari Luo Ping berkultivasi, sekte iblis di wilayah barat laut anehnya sepi. Seolah-olah mereka telah menghilang sepenuhnya. Namun, para ahli dari berbagai sekte tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Bagaimanapun, dalam beberapa hari terakhir, ras iblis telah kehilangan dua pemimpin iblis secara berturut-turut. Bahkan pemimpin iblis terakhir telah melarikan diri kembali dengan luka berat, dan tidak pernah muncul lagi. Semua kekuatan di wilayah barat laut, dan bahkan kekuatan di alam budidaya, mengetahui alasan kematian pemimpin klan iblis. Itu karena orang yang sangat kuat, dan orang ini berasal dari sekte langit gelap. Karena Huang San selalu berada di sekte Kongming, dia secara alami dianggap sebagai tamu tetua sekte Kongming. Hal ini menyebabkan nama sekte Kongming menyebar ke seluruh alam budidaya. Itu seperti ketika Ibu Si dan Yilan menjadi murid Luo Ping. Dapat dikatakan bahwa meskipun kekuatan sekte Kongming jauh dari delapan sekte kelas satu, jumlah perhatian yang diterimanya pasti tidak kalah dengan sekte kelas satu. Secara khusus, Luo Ping telah menggunakan budidaya jiwa baru lahirnya untuk membunuh iblis jahat tahap kehidupan surgawi tahap awal. Hal ini telah menyebabkan keributan besar di dunia budidaya. Itu sangat berdampak pada orang-orang yang mengaku jenius sebagai murid inti. Khususnya, orang-orang muda yang menduduki peringkat teratas dalam peringkat pembantaian iblis telah dengan kuat mengingat Luo Ping di dalam hati mereka. Mereka berharap suatu hari nanti mendapat kesempatan untuk bertemu dengan lawan terkenal ini. Orang-orang ini diam-diam telah menganggap Luo Ping sebagai target untuk ditantang. Mereka semua adalah orang-orang dengan bakat luar biasa dan tentu saja ingin membandingkan catatan dengan rekan-rekan mereka. Mereka ingin melihat apakah Luo Ping benar-benar sekuat yang terlihat. Meskipun jumlah iblis jahat yang dibunuh Luo Ping masih belum masuk dalam sepuluh besar peringkat pembantaian iblis, hanya dengan membunuh iblis jahat tahap kehidupan surgawi tahap awal sudah cukup untuk membuat banyak orang di peringkat pembantaian iblis tidak mampu menandinginya. Meskipun beberapa dari sepuluh jenius teratas dalam peringkat pembantaian iblis baru-baru ini berhasil membunuh iblis jahat, budidaya mereka jauh lebih tinggi daripada Luo Ping. Oleh karena itu, dibandingkan dengan mereka, Luo Ping masih sulit untuk dikejar oleh banyak orang. Tindakan mengejutkan Luo Ping telah benar-benar menyulut semangat juang sepuluh jenius teratas di peringkat pembantaian iblis. Seolah-olah mereka disuntik darah ayam. Mereka mulai membunuh para ahli sekte iblis tanpa menahan diri. Dalam waktu singkat satu bulan, seluruh dunia budidaya berada dalam hirup pikuk serangan balik. Pasukan sekte iblis yang selama ini tak terbendung ternyata tak mampu menahan serangan balik berbagai kekuatan ras manusia dan ras iblis. Mereka secara bertahap mulai mengurangi frekuensi invasi mereka. Namun, dalam suasana seperti itu, semua orang mencium pertanda akan datangnya badai. Oleh karena itu, saat melakukan serangan balik, mereka juga menyempurnakan kerja pertahanan mereka hingga mencapai titik kesempurnaan. Dalam suasana ini, sekte iblis tidak menghentikan invasi mereka selama lima bulan ke depan. Namun, mereka hanya mengirimkan ahli paling elit. Mereka semua berada pada tahap inti iblis ke atas. Selama lima bulan terakhir, nama yang terus naik di peringkat pembantaian iblis masih meningkat dengan kecepatan yang sama. Itu telah meningkat dari sepuluh terbawah kelima besar, dan momentumnya masih ganas. Masih banyak ruang untuk perbaikan. Pada saat ini, peringkat Luoping di peringkat pembantaian iblis secara mengejutkan ditetapkan di peringkat kelima. Jumlah iblis jahat yang dia bunuh juga meningkat menjadi sekitar sepuluh ribu. Lebih dari sepuluh persen adalah iblis jahat di tahap jiwa baru lahir. Selama ini, kecepatan Luoping dalam membunuh iblis jahat mengejutkan semua orang. Ini karena si jenius pada awalnya adalah murid lembah pedang suci. Dia hanya membunuh sekitar 16.800 iblis jahat. Selain itu, Luoping telah berpartisipasi dalam peringkat pembantaian iblis lebih lambat dari para jenius ini. Ditambah fakta bahwa budidaya Luoping lebih rendah daripada mereka, itu bahkan lebih tidak terbayangkan. Ketika Luoping menjadi master iblis, namanya belum diketahui oleh semua kekuatan di alam budidaya. Sekarang, bisa dikatakan semua orang tahu tentang dia. Terlepas dari besarnya kekuatannya, mereka semua memperhatikan pemuda luar biasa ini. Mereka yang belum pernah melihat Luoping sebelumnya sangat ingin tahu tentang keberadaan seperti apa dia. Mereka semua menduga bahwa dia akan menjadi sosok legendaris dalam sejarah alam budidaya. Selain Luoping, para jenius di puncak peringkat pembantaian iblis adalah semua orang yang akan menciptakan legenda di dunia budidaya di masa depan. Ini adalah kejadian umum dalam sejarah. Setiap kali terjadi perubahan besar di dunia budidaya, beberapa tokoh legendaris akan bangkit dan bersaing satu sama lain. Itu juga merupakan era yang kacau dan menantang yang dapat menciptakan banyak penguasa. Kali ini, ada begitu banyak orang jenius, dan mereka sangat kuat sehingga sangat jarang. Beberapa negara besar menduga bahwa perang antara tiga klan ini memiliki arti khusus. Luoping berdiri dalam kehampaan dan melihat peringkat pada peringkat pembantaian iblis. Matanya seperti obor dan ekspresinya tegas. Setelah menelusuri peringkat, pandangannya terfokus pada tempat keempat. Luan Ming, aku tidak pernah membayangkan bahwa kecepatannya dalam memusnahkan iblis akan begitu cepat. Dia telah membunuh total 13.321 iblis-iblis. Menurut kecepatan pemusnahannya, aku memerlukan setidaknya 10 hari untuk mengejarnya. 10 hari bukanlah waktu yang lama. Namun, akan sulit untuk mengejar 14.684 orang yang berada di posisi ketiga. Lagi pula, menurut peringatan Raja Bintang Langit Luas, sekte iblis besar dari iblis akan tiba di alam budidaya. Dalam setengah bulan, perang antara tiga klan secara resmi akan dimulai. Pertempuran sebenarnya akan dimulai saat itu. Untungnya, saya telah berhasil mencapai tahap awal alam roh primordial. Embryo jiwa saya telah berubah menjadi roh primordial, dan indra spiritual saya telah berubah menjadi indra spiritual. Kekuatan saya secara keseluruhan telah meningkat pesat. Dengan divisi indra spiritual, saya dapat mengendalikan Doppelganger roh batu 10.000 tahun dan boneka roh jahat sesuai keinginan saya. Seharusnya tidak ada kecelakaan apapun. Aku khawatir aku telah menjadi sasaran sekte iblis besar dari iblis. Jika iblis besar secara pribadi menyerangku atau meminjam kekuatan Raja Iblis Wuxiang untuk menghadapiku, itu buruk. Alasan mengapa Luoping mampu melenyapkan sekte iblis begitu cepat dalam lima bulan sepenuhnya karena peningkatan budidayanya. Ini meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan. Setelah dia menyempurnakan bayi iblis dari iblis jahat api mayat, budidayanya sudah cukup baginya untuk mencapai tahap awal alam roh primordial. Namun, proses mengubah embryo roh menjadi alam roh primordial sangatlah kritis dan berbahaya. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru untuk maju. Sebaliknya, ia terus mengembangkan mantra pemurnian hati yang memperkuat jiwa. Setelah menghabiskan lebih dari 10 hari, dia akhirnya berhasil menembus ke level ke-8. Hal ini menyebabkan lautan kesadarannya menjadi semakin kokoh dan embryo rohnya menjadi semakin kokoh. Pada dasarnya, dia telah mencapai tahap di mana pikirannya jernih. Setelah peningkatan rasa spiritualnya, Luoping memiliki kepercayaan diri yang cukup. Oleh karena itu, dia mengeluarkan ramuan transformasi ilahi yang dia peroleh di turnamen sekte di Istana Matahari Ungu untuk meningkatkan tingkat keberhasilan transformasi roh primordial. Setelah dia selesai dengan persiapannya, Luoping mulai menerobos ke alam roh primordial. Saat teknik itu beredar, embryo roh menyerap lebih banyak energi. Itu telah mencapai batasnya dan hampir meledak. Pada saat ini, jika dia tidak mengubah embryo roh menjadi roh primordial pada waktunya, kemungkinan besar embryo roh akan meledak dan seluruh lautan kesadarannya akan hancur. Luoping dengan hati-hati menyempurnakan eliksir transformasi ilahi dan menyerap energi obat ke dalam lautan kesadarannya. Itu melilit embryo roh dan membentuk lapisan pelindung untuk mencegah embryo roh meledak. Pada saat ini, Luoping mulai memampatkan energi dalam embryo roh secara terus-menerus. Dia secara bertahap memampatkan energi yang semula mengembang. Bahkan ukuran embryo roh secara bertahap menyusut seiring dengan kompresi Luoping. Selama proses kompresi, Luoping sangat gugup. Ini karena saat dia tidak mengendalikan kekuatannya dengan baik, kemungkinan besar energi dalam embryo roh akan meledak. Meskipun dia memiliki perlindungan dari eliksir transformasi ilahi, dia tetap tidak bisa lengah. Dia harus berhati-hati. Setelah dua jam, ketika embryo roh dan energi di dalamnya telah dikompresi hingga batasnya, energi yang semula cair akhirnya berubah menjadi padat. Seluruh embryo roh adalah satu kesatuan dan transparan seperti cermin. Pada saat ini, rasa spiritual Luoping telah mencapai tingkat kegugupan yang ekstrim. Ini karena langkah selanjutnya sangat berbahaya. Setelah energi dalam embryo roh memadat, ia berubah menjadi roh primordial. Namun, saat ini, roh primordial belum diuji baik oleh lingkungan eksternal maupun temperamen internal. Sebenarnya, itu bukanlah roh primordial. Oleh karena itu, ia harus meninggalkan lautan kesadaran dan menjelajahi kehampaan selama tujuh hari. Ini juga dikenal sebagai roh purba yang meninggalkan tubuh. Ketika roh primordial kembali ke tubuh, ia dianggap telah benar-benar maju ke tahap roh primordial. Namun, roh primordial meninggalkan tubuh selama tujuh hari dan menjadi sangat lemah. Sangat mudah diserang oleh lingkungan luar, seperti angin astral, meteorit, petir, dan lain sebagainya. Selain itu, jika bertemu dengan pembudidaya lain, mereka akan mudah menyerang dan menangkapnya. Oleh karena itu, banyak kultifator yang memilih untuk maju ke tahap roh primordial di sekte mereka. Ini karena sekte memiliki perlindungan susunan, sehingga bahayanya jauh lebih rendah. Selain ujian eksternal, roh primordial yang meninggalkan tubuh juga merupakan ujian besar bagi temperamen kultifator. Ini karena pada saat ini, kondisi pikiran kultifator jernih dan tidak terganggu. Kesadaran mereka memasuki kondisi paling santai. Sangat mudah bagi mereka untuk mabuk dalam keadaan ini dan lupa memanggil roh primordial mereka. Ketika roh primordial tidak dapat dipanggil, ia akan berkeliaran di kehampaan selamanya hingga energinya benar-benar hilang atau ia menghadapi bahaya. Ketika tubuh jasmani kultifator kehilangan roh primordialnya, ia akan tenggelam dalam keadaan terlupakan yang kekal, tanpa kesadaran apapun. Oleh karena itu, roh primordial yang meninggalkan tubuh adalah ujian yang sangat kejam dan berbahaya bagi semua kultifator yang telah maju ke tahap roh primordial. Ini menghalangi kemajuan banyak orang dalam jalur kultifasi dan menghentikan mereka di sana. Luo Ping sekarang harus melalui langkah ini. Karena dia sudah menguasai cara embryo roh keluar tubuh, yang sama dengan roh primordial keluar tubuh. Oleh karena itu, saat ini, dia tidak perlu mencoba langkah ini. Luo Ping langsung membiarkan roh primordialnya meninggalkan titik akupuntur Baihui di atas kepalanya dan membiarkannya berkeliaran di kehampaan. Tujuh hari hanyalah menjentikan jari bagi seorang kultifator, namun Luo Ping tetap tidak berani gegabuh. 445 Luo Ping telah menembus teknik pemurnian jiwa tingkat 8. Meskipun dia baru saja mencapai tahap jiwa purba, kekuatan spiritualnya masih sangat kuat. Oleh karena itu, meninggalkan tubuhnya dengan roh primordialnya tidak terlalu berbahaya baginya. Tujuh hari kemudian, Luo Ping mengingat kembali roh primordialnya yang berkeliaran di sekitar Sekte Kongming. Ketika roh primordialnya kembali ke tubuhnya, Luo Ping benar-benar telah menjadi ahli tahap jiwa primordial tahap awal. Setelah menembus ke level berikutnya, keterampilan Luo Ping meningkat sekali lagi. Kekuatan tempurnya secara keseluruhan telah mengalami lompatan kualitatif. Namun, dibandingkan dengan keterampilannya, peningkatan yang paling nyata adalah peningkatan kekuatan spiritualnya. Ada batas antara kekuatan-kekuatan spiritual dan kekuatan indera spiritual. Kekuatan spiritual Luo Ping sekarang dapat menjangkau jarak yang menakjubkan yaitu 5000 mil. Ini beberapa kali lebih banyak daripada ahli tahap jiwa primordial tahap awal. Pada titik ini, Luo Ping sudah dapat membagi kekuatan spiritualnya dan mengintegrasikannya ke dalam harta karunnya. Ini membuatnya lebih mudah mengendalikan harta karunnya. Selama itu masih dalam jangkauan kekuatan spiritualnya, dia bisa mengendalikannya kapan saja. Selama beberapa hari berikutnya, Luo Ping mengintegrasikan kekuatan spiritualnya ke dalam semua harta karun yang dapat diintegrasikan dengan kekuatan spiritualnya. Hal ini terutama berlaku untuk klon roh batu 10.000 tahun dan boneka roh jahat. Setelah mengintegrasikan kekuatan spiritualnya, itu setara dengan memiliki dua budidaya dirinya yang lebih kuat. Setelah menyelesaikan semua ini, Luo Ping menghabiskan waktu tepat satu bulan. Setelah meninggalkan tempat budidaya dan memahami situasi saat ini, dia sekali lagi bergabung dengan barisan pembunuh iblis. Kali ini, dia mengirimkan klon roh batu berusia 10.000 tahun dan boneka roh jahat pada saat yang sama untuk menyerang sekte iblis dalam jarak yang dapat dikendalikan. Klon roh batu berusia 10.000 tahun dan boneka roh jahat adalah harta karun Luo Ping, jadi jumlah pembunuh iblis yang mereka bunuh tentu saja dihitung berdasarkan dirinya. Inilah sebabnya mengapa Luo Ping mampu naik begitu cepat dalam daftar pembantaian iblis dalam lima bulan ke depan. Luo Ping berdiri di udara dan menganalisis situasi saat ini. Dia sangat yakin bisa mengejar Luan Ming. Namun karena keterbatasan waktu, ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengejar posisi ketiga. Dia telah menerima kabar dari Fast Sky Star Lord bahwa delapan sekte iblis besar telah selesai memanggil Raja Iblis Wushang. Mereka akan segera tiba di domain budidaya. Menghitung waktunya, waktu yang tersisa hanya setengah bulan, sehingga dia tidak lagi punya waktu atau kesempatan untuk mengejar orang yang berada di posisi ketiga. Bagaimanapun, perbedaan jumlah iblis jahat yang terbunuh di antara mereka berdua masih sangat besar. Kaki Luo Ping bergerak, dan dia langsung terbang menjauh dari tempat ini, menuju medan perang berikutnya. Di medan perang di wilayah barat laut, Luan Ming mengeluarkan lonceng naga kekacauan purba dan mendorong budidayanya hingga batasnya. Dua sayap emas besar tumbuh di punggungnya, dan kecepatannya di udara sungguh luar biasa cepat. Setiap kali dia bertemu dengan iblis-iblis, cahaya kemasan dari lonceng naga kekacauan primordial akan langsung menembus tubuh mereka. Tubuh fisik mereka dan Vien Infan Viense akan segera menghilang. Bahkan iblis jiwa esensi hanya akan mampu bertahan sebentar sebelum mati secara tragis di bawah serangan Luan Ming. Luan Ming juga membunuh beberapa setan tahap kehidupan surgawi. Selain iblis tahap kehidupan surgawi awal, sebenarnya ada iblis tahap kehidupan surgawi pertengahan. Ini cukup untuk melihat betapa kuatnya kemampuan tempur Luan Ming yang sebenarnya. Sebagai binatang iblis tingkat 9, elang berbulu emas bermata perak, kemampuan bawaan Luan Ming yang terbangun juga sangat kuat. Tidak hanya itu, teknik mata dan kecepatan terbang elang bermata emas bermata perak tidak ada duanya. Disinilah letak keunggulan mereka. Pada saat ini, Luan Ming sedang melawan dua iblis tahap kehidupan surgawi sendirian. Dia jelas masih berada di atas angin. Dengan kecepatan sayap emasnya yang mencengangkan, kedua iblis itu tidak dapat menyerangnya sama sekali. Dia mengandalkan kekuatan serangan yang kuat dari lonceng naga kekacauan purba untuk terus-menerus melepaskan sinar cahaya kemasan, menyelimuti kedua iblis di suatu ruang dan menyerang mereka terus-menerus. Ruang ini telah dipenjarakan oleh lonceng naga kekacauan purba. Bahkan jika kedua iblis itu ingin membebaskan diri, mereka akan membutuhkan waktu tertentu. Namun, pada saat ini, Luan Ming tidak memberi mereka waktu sama sekali. Begitu dia muncul, dia menggunakan metode yang menggelegar untuk menekan kedua iblis itu dengan kuat. Di kejauhan, Feng Yuxiang juga bertarung melawan iblis tahap jiwa baru lahir. Dia juga merasa tenang dan tidak panik sama sekali. Meskipun kemampuan bertarungnya tidak sebaik Luan Ming, dia tetaplah seorang jenius yang bisa bertarung di atas levelnya. Saat Feng Yuxiang bertarung, dia melihat sosok Luan Ming di kejauhan. Wajahnya menunjukkan ketidakberdayaan dan mendesah. Dia berpikir dalam hati, huh, kenapa kamu harus melakukan ini? Pria itu punya perasaan, tapi wanita itu tidak punya perasaan. Antusiasme mengikuti Sui Dong Liu, meninggalkan terlalu banyak cinta dan kebencian. Saudara Luan, oh saudara Luan, kita sudah saling kenal selama lebih dari seribu tahun. Kamu selalu tegas dan tegas. Aku tidak menyangka kamu akan begitu terjerat dalam cinta dan tidak mampu melepaskan diri. Pada akhirnya, itu hanya mimpi kosong. Feng Yuxiang sangat jelas tentang perubahan terkini Luan Ming. Keduanya pada dasarnya tidak dapat dipisahkan. Setiap kali mereka memusnahkan sekte iblis, mereka akan bertarung bersama. Terakhir kali, jika bukan karena sesuatu yang mendesak, Feng Yuxiang juga akan bergegas membantu Luan Ming bersama Ni Yue dan Luo Ping. Sejak terakhir kali dia kembali dari sekte Kong Ming, seluruh pribadi Luan Ming menjadi sedikit aneh. Setiap kali dia memusnahkan sekte iblis, seolah-olah dia dirasuki setan. Dia gila dan kejam. Setiap saat, dia akan meningkatkan budidayanya hingga batasnya dan menggunakan semua jenis keterampilan bela diri dan kekuatan magis yang kuat. Dia tidak akan memberikan kesempatan pada sekte iblis untuk bertahan hidup. Keadaan gila Luan Ming berlangsung selama beberapa bulan. Kecepatan dia membunuh iblis-iblis juga sangat cepat. Dalam sekejap, peringkatnya di papan peringkat pembantaian iblis naik ke posisi keempat, menyebabkan dia mendapat banyak perhatian. Orang lain mungkin tidak mengetahui alasan kelainan Luan Ming, tetapi sebagai saudara laki-laki Luan Ming selama lebih dari seribu tahun, Feng Yuxiang dengan jelas mengetahui alasan perubahannya. Itu adalah Ni Yue. Selama operasi penyelamatan terakhir kali, Luan Ming dengan jelas merasakan hubungan, ambigu, antara Ni Yue dan Luo Ping. Setelah kembali dan bertanya, Luan Ming menerima konfirmasi dari Ni Yue bahwa Luo Ping telah menjadi tujuan akhir Ni Yue. Luan Ming sangat akrab dengan situasi klan rubah ekor sembilan. Tentu saja, dia tahu apa arti hasil ini. Sebelumnya, dia masih memendam harapan tersebut. Bagaimanapun juga, tujuan akhir Ni Yue belum muncul. Artinya dia masih punya peluang, tapi waktunya belum tepat. Sekarang dia tahu hasilnya, itu berarti Luan Ming tidak lagi memiliki kesempatan untuk bersama Ni Yue. Baginya, yang telah mencintai Ni Yue selama lebih dari seribu tahun, ini adalah fakta yang sangat sulit diterima. Oleh karena itu, Luan Ming melampiaskan semua kengganan dan kebencian di hatinya pada sekte iblis untuk menghilangkan tekanannya sendiri dan mencegah lahirnya iblis batiniah. Di sisi lain, setelah kultifasi Luo Ping maju dan menembus tahap awal jiwa primordial, kecepatan dia membunuh iblis-iblis telah meningkat pesat. Luan Ming bahkan berpikir untuk bersaing dengan Luo Ping. Oleh karena itu, dia menjadi iblis yang bahkan lebih ganas dari sekte iblis. Setelah pertempuran sengit, Luan Ming sekali lagi berhasil membunuh dua iblis di tahap kehidupan surgawi awal. Feng Yuxiang juga membunuh lawannya. Setelah sekte iblis mundur, keduanya bertemu dan pergi. Saudara Luan, semuanya sudah seperti ini. Kamu harus melepaskannya. Kamu dan Ni Yue tidak ditakdirkan untuk bersama. Kamu tidak boleh mengembangkan sifat jahat karena ini. Ini hanya akan membahayakan kultifasi masa depanmu. Sebagai saudara laki-laki Luan Ming, Feng Yuxiang tidak ingin ada kecelakaan menimpannya karena masalah emosional. Oleh karena itu, dia mengingatkannya sekali lagi. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Segalanya sudah menjadi kesimpulan pasti. Itu bukan sesuatu yang bisa aku ubah. Apa yang aku lakukan sekarang adalah sepenuhnya melampiaskan depresi di hatiku. Apa menurutmu ada yang salah? Dengan apa yang aku lakukan? Luan Ming memaksakan senyum dan bertanya balik. Ketika Feng Yuxiang mendengar ini, ekspresinya sedikit ragu. Namun, dia tetap membuka mulutnya dan berkata, kamu tidak salah untuk melampiaskannya. Namun, keadaanmu saat ini membuatku sangat khawatir. Ini karena tubuhmu dipenuhi dengan niat membunuh dan kekerasan. Saat kamu membunuh Sekte Iblis, kamu metodenya bahkan lebih brutal daripada Sekte Iblis. Perasaan yang kau berikan padaku bukan lagi saudara Luan di masa lalu. Kita sudah bersama selama lebih dari seribu tahun. Kamu tidak pernah berubah seperti ini. Bukannya aku paranoid, tapi aku sangat takut kakak Luan akan mengembangkan sifat jahat karena hal ini dan jatuh ke dalam keterpurukan. Situasi yang tidak dapat diubah. Feng Yuxiang akhirnya mengutarakan pikirannya, menyebabkan ekspresi Luan Ming sedikit berubah. Setelah merenung sejenak, ekspresi Luan Ming kembali normal. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui niat baik kakak Feng? Jangan khawatir, aku adalah kakak Luanmu sebelumnya, dan aku akan tetap menjadi kakak Luanmu di masa depan. Tidak akan ada perubahan apapun. Oke, ayo pergi ke medan perang berikutnya. Setelah Luan Ming memberikan jawaban yang tidak jelas, dia memimpin dan pergi. Wajah Feng Yuxiang masih penuh kekhawatiran saat dia mengikutinya. Berita bahwa sekte iblis akan turun ke alam budidaya telah menyebar. Seluruh alam budidaya telah memasuki momen persiapan terakhirnya. Kekuatan serangan baliknya sangat kuat. Jumlah iblis jahat yang dibunuh oleh setiap anggota papan peringkat pembantaian iblis terus berubah. Terutama keajaiban yang masuk sepuluh besar. Kecepatan mereka membunuh iblis Viendis sangat mengerikan. Hanya dalam waktu setengah bulan, murid nomor satu lembah pedang suci meningkat lebih dari 2.000 iblis jahat. Adapun Luoping, seperti yang diperkirakan, ia melampaui Luan Ming dan berhasil mencapai posisi keempat. Jumlah iblis jahat yang dia bunuh mencapai lebih dari 15.000. Setengah bulan kemudian, seluruh alam budidaya diselimuti oleh awan iblis. Dimanapun Anda berada di alam budidaya, Anda dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari awan iblis. Awan iblis menutupi matahari dan energi iblis memenuhi udara. Energi in jahat yang sangat kuat dilepaskan dari awan iblis, menyebabkan beberapa kultifator yang lebih lemah merasakan ketakutan di hati mereka. Energi dalam tubuh mereka menjadi tidak terkendali dan kacau. Semua vaksi telah mengaktifkan susunan pertahanan mereka. Beberapa murid yang masih berada di luar dengan cepat kembali ke sekte mereka. Hanya dengan meminjam kekuatan pertahanan dari susunan tersebut, mereka dapat menahan aura mengerikan dari awan iblis. Bahkan beberapa penggarap nakal diambil oleh vaksi terdekat untuk perlindungan. Para kultifator lemah di alam budidaya tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Hanya mereka yang telah mencapai tahap golden elixir yang dapat bergerak bebas di bawah naungan awan iblis. 446. Ketika awan setan menutupi seluruh domain budidaya, banyak terowongan luar angkasa muncul di berbagai wilayah domain budidaya. Jumlah pasukan klan iblis yang diangkut melalui terowongan luar angkasa tidak terbayangkan. Situasi ini menarik perhatian banyak kekuatan besar. Meskipun mereka mengirim banyak murid yang kuat untuk memeriksa dan menghentikan jalur tersebut, ruang di dekat terowongan spasial sangat tidak stabil. Murid-murid ini mencoba metode yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka tidak dapat menghentikan atau menutup terowongan spasial. Situasi ini berlanjut selama dua hari. Pada akhirnya, ketika semua pasukan sekte iblis diangkut, terowongan spasial di dekat sekte kelas 1 di delapan wilayah domain budidaya meletus dengan aura kuat yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Hal ini menyebabkan ruang dalam radius beberapa ratus ribu mil bergetar secara tidak normal. Perubahan ini tentu saja menarik perhatian delapan sekte kelas 1. Oleh karena itu, mereka mengirim tetua mereka untuk menghentikan perjalanan, berharap untuk menghentikan turunnya iblis besar dari sekte iblis. Meskipun sekte tahu bahwa sekte iblis telah bersiap begitu lama dan sangat penting bagi mereka untuk menyerang domain budidaya, tidak ada yang mau melepaskan kesempatan sekecil apapun. Para tetua dari delapan sekte kelas 1 semuanya berada di tahap Dongsu. Selain itu, para tetua tertinggi dari sekte kelas 2 di bawah yurisdiksi mereka dan para ahli dari kekuatan terdekat lainnya datang sebagai bala bantuan. Jumlah ahli tahap Dongsu di dekat terowongan spasial di setiap wilayah mencapai angka 100 orang. Bahkan dengan banyaknya ahli panggung Dongsu yang berkumpul, mereka masih tidak dapat bergandengan tangan untuk menutup terowongan spasial. Ini karena ruang di dekat terowongan spasial sangat kacau. Kekuatan semua orang tidak bisa menyatu. Selain itu, binatang iblis yang kuat terus-menerus terbang keluar dari terowongan spasial. Pakar ras manusia di tahap Dongsu tidak punya pilihan selain menghadapinya. Budidaya binatang iblis ini juga telah mencapai tahap Dongsu. Apalagi mereka haus darah dan ganas. Pakar ras manusia merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Di setiap wilayah terowongan spasial, sekitar 50 hingga 60 binatang iblis di tahap Dongsu tiba-tiba muncul. Kekuatan sebesar itu menyulitkan para ahli ras manusia untuk menghentikan iblis besar. Pembangkit tenaga ras manusia tidak punya pilihan selain mengalihkan target utama mereka ke binatang iblis ini, mencoba yang terbaik untuk membunuh sebanyak mungkin. Pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi di setiap wilayah pada waktu yang bersamaan. Medan perang membentang jutaan mil, menyebabkan kehancuran sekte lemah yang tak terhitung jumlahnya dan korban jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari para pembudidaya diri. Domain budidaya, yang awalnya diselimuti awan iblis dan dipenuhi dengan yinki, kini dipenuhi dengan aura pembantaian dan darah yang pekat. Setelah satu hari pertempuran, terowongan spasial berubah sekali lagi. Itu dipenuhi dengan energi iblis yang padat. Pada saat ini, semua ahli domain budidaya memahami bahwa sekte iblis besar akan segera muncul. Tirai perang antara tiga klan akhirnya telah ditutup. Northwest Region, Near True Young Palace. Pakar ras manusia tingkat dongsu sebagian besar terlibat dalam pertempuran sengit dengan binatang iblis. Setelah sehari, hanya beberapa binatang iblis yang terbunuh. Ini tidak terlalu optimis bagi pasukan Siu Zen Zen. Pada saat ini, orang-orang benar-benar sadar akan kengerian binatang iblis itu. Setelah beberapa pengamatan, mereka menemukan masalah yang luar biasa, yaitu binatang iblis ini benar-benar menyatu. Setiap monster iblis tingkat dongsu digabungkan dengan lebih dari selusin monster iblis. Penggabungan semacam ini sangat misterius. Setelah fusi, binatang iblis tidak hanya akan memiliki kekuatan dan kemampuan ilahi lebih dari selusin binatang iblis, mereka bahkan bisa menyatu dengan bayi iblis dari binatang iblis. Setelah bayi iblis dari lebih dari selusin binatang iblis menyatu, akan ada lebih dari selusin kesadaran dalam tubuh yang menyatu, tetapi hanya satu kesadaran yang akan menempati posisi dominan. Pembangkit tenaga ras manusia ingin membunuh binatang iblis sepenuhnya, mereka harus secara akurat menemukan tubuh dominan untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Jika mereka hanya membunuh tubuh bawahannya, maka binatang iblis itu hanya akan kehilangan kekuatan tubuh, kemampuan magis, dan kesadaran binatang iblis itu. Kekuatan keseluruhan binatang iblis itu akan turun sangat sedikit. Kecuali jika mereka mengandalkan kekuatan penghancur mutlak untuk membunuh semua tubuh binatang ajaib yang menyatu dalam satu gerakan, ini akan lebih nyaman. Namun, pembangkit tenaga listrik yang bisa memiliki kekuatan seperti itu hanyalah pembangkit tenaga listrik tingkat daceng. Namun, pada saat ini, pembangkit tenaga listrik tahap daceng tidak memiliki cara untuk bergerak sama sekali, karena mereka harus memusatkan kekuatan mereka untuk melawan tiga leluhur iblis wuxiang dari sekte iblis. Bagaimanapun, kekuatan pihak lain terlalu kuat. Master sekte istana yang sejati, Raja Sejati Yang Hua, bersama dengan beberapa tetua sekte dan beberapa pembangkit tenaga listrik tahap dongsu dari kekuatan lain, sekitar 40 orang, sedang menyaksikan pertempuran di kehampaan tanpa berkedip. Jangkauan kesadaran ilahi orang-orang ini telah mencapai ratusan ribu mil. Pertarungan ras manusia dan binatang iblis pada dasarnya bisa dilihat. Wajah semua orang bermartabat, dan alis mereka terjalin erat. Bahkan sebagai kepala sekolah sekte kelas 1, Yang Hua Supreme, yang budidayanya telah mencapai tahap akhir dongsu dan hanya selangkah lagi dari melewati kesengsaraan, memiliki ekspresi yang berat pada saat ini, dan tidak mengatakan sepatah katapun. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa ras iblis akan mampu menciptakan binatang iblis yang sangat kuat. Karena itu, rencana awal mereka tidak lagi berguna. Mereka tidak hanya tidak mampu menghentikan kekuatan utama ras iblis, tetapi kemungkinan besar mereka juga akan menderita kerugian besar. Saat dia mempertimbangkan apakah akan membiarkan pembangkit tenaga listrik ras manusia mundur, Ki Iblis melonjak keluar dari terowongan luar angkasa, menutupi langit dan bumi, dan menyapu ribuan mil jauhnya, menyebabkan ekspresinya segera menegang. Semuanya segera mundur, iblis besar dari sekte iblis akan segera muncul, jangan ragu-ragu. Merasakan ada yang tidak beres, Yang Hua Supreme segera mengirimkan pesan ke semua pembangkit tenaga ras manusia di tahap dongsu yang sedang bertarung, namun karena garis pertempuran terlalu panjang, masih ada beberapa orang yang tidak diberitahu. Saat pembangkit tenaga ras manusia yang menerima pesan tersebut kembali ke sisi Yang Hua Supreme, sebuah kapal perang raksasa yang panjangnya ribuan kaki dan dikelilingi oleh Ki Iblis terbang keluar dari terowongan luar angkasa. Di kapal perang tersebut, ada puluhan sosok yang berdiri dengan gagah. Yang di depan tingginya 90 kaki dan bertubuh kekar, seperti gunung mengjulang tinggi yang berdiri di depan kapal perang. Wajah kasar orang ini menunjukkan ekspresi arogan dan meremehkan segalanya, dan dia saat ini sedang mengalihkan pandangannya ke para kultifator ras manusia di depannya. Di belakang orang ini, ada deretan delapan orang, yang terlemah di antaranya berada pada tahap awal Dongsu. Mereka juga dikelilingi oleh Ki Iblis, melonjak dengan niat membunuh, dan ekspresi mereka tampak sangat bersemangat. Di belakang mereka ada lebih dari empat puluh Iblis seram umur. Meskipun basis budidaya mereka relatif rendah, mereka berdiri di sana dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Mereka seperti tentara terlatih yang tidak akan terpengaruh oleh perubahan dunia luar sedikitpun. Iblis Ki Ubi Yang Hua Supreme memandang pria setinggi sembilan puluh kaki di kapal perang dan berkata tanpa berpikir. Hatinya sedikit tidak bisa tenang, karena aura yang dipancarkan dari tubuh pihak lain secara tak terduga jauh lebih tinggi daripada miliknya. Para Iblis besar dari Sekte Iblis juga berada pada tahap akhir Dongsu dan belum mengalami kesengsaraan surgawi. Awalnya, kekuatan mereka seharusnya hampir sama dengan miliknya, tapi sekarang setelah dia dekat, dia menyadari bahwa kekuatan pihak lain berada di atas ekspektasinya. Tidak hanya Yang Hua Supreme, tetapi pembangkit tenaga ras manusia lainnya juga mengungkapkan ekspresi pahit, merasakan kekuatan Iblis Ki Ubi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Jika kursi ini tidak salah, Anda pasti Yang Hua Supreme, Kepala Istana Teruyang, bukan. Bagaimana kalau melihat kekuatan Sekte Iblis kami, apakah Anda punya pemikiran untuk menyerah? Jika Anda memimpin Istana Teruyang untuk tunduk, kursi ini dapat menganugerahkan Anda sebagai Kepala Iblis di bawah kursi ini, apakah Anda tertarik? Pada saat ini, kapal perang raksasa itu sudah berhenti di kehampaan. Iblis Ki Ubi memandang Yang Hua Supreme dan bertanya dengan ekspresi mengejek. Huff, aku tidak berpikir bahwa Sekte Iblis Agung Ki Ubi sebenarnya adalah seorang yang terbelakang. Ketika kamu mengucapkan kata-kata itu, kamu jelas tidak menggunakan otakmu untuk berpikir. Ini tidak mengherankan, Sekte Iblis pada awalnya adalah sebuah kelompok dengan kecerdasan rendah, ras yang kasar dan barbar. Bahkan jika budidaya mereka tinggi, mereka akan tetap seperti ini. Sejak zaman kuno, kejahatan tidak pernah menang atas kebaikan. Sekte Iblis telah dengan sia-sia mencoba melanggar batas domain budidaya entah sudah berapa tahun, kapan hal itu tidak berakhir dengan kegagalan. Tindakanmu kali ini hanya mencari kematianmu sendiri. Sebaik apapun persiapan Anda, Anda tetap akan mengikuti jejak nenek moyang Anda. Domain budidaya bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan oleh orang-orang Sekte Iblis. Kali ini, dengan adanya Raja Sejati di sini, aku sama sekali tidak akan mengizinkanmu menduduki wilayah barat laut. Meskipun Yang Hua Supreme sangat takut dengan budidaya Iblis Ki Ubi, dia masih menjadi kepala Sekte kelas 1. Kultivasinya sangat mendalam, kemauannya kuat, dan dia sekarang menjadi pemimpin spiritual di wilayah barat laut. Secara alami, dia tidak bisa kalah dari Sekte Iblis dalam hal aura, jadi dia tanpa basa-basi memandang rendah pihak lain. Pakar Ras Manusia di belakangnya semua setuju dengan kata-kata Yang Hua Supreme. Mereka sama sekali tidak akan membiarkan Sekte Iblis menduduki wilayah barat laut. Mereka tahu bahwa Ras Manusia di wilayah lain juga sama. Mendengar kata-kata menghina dan mengancam Yang Hua Supreme, wajah Iblis Ki Ubi justru menunjukkan senyuman menghina. Dia berbalik dan melihat kelompok di belakangnya. Dia menunjuk pada Ras Manusia dan berkata kepada mereka, apakah kalian melihatnya? Inilah wajah-wajah Ras Manusia. Tidak peduli apapun yang terjadi, mereka suka tampil kuat. Inilah yang dimaksud dengan menyombongkan diri. Biaya sendiri. Seringkali, mereka tidak dapat melihat kenyataan dengan jelas. Karena itu yang terjadi, biarkan mereka memperluas wawasan mereka dan biarkan mereka memahami dengan jelas kesenjangan antara kita dan mereka. Delapan Iblis, dengarkan perintahku. Pimpin semua binatang Iblis dan bawahanku dan bunuh sebanyak mungkin Ras Manusia yang picik ini. Semakin banyak kau membunuh, semakin besar imbalanku di masa depan. Setelah Iblis Ki Ubi selesai berbicara, dia memfokuskan pandangannya pada Yang Hua Supreme. Melihat ini, yang terakhir secara alami tahu apa yang dia maksud. Pertarungan antara keduanya pun tak terhindarkan. Semuanya, dengarkan perintahku. Kalian harus membunuh binatang Iblis dan sekte Iblis ini di sini. Beritahu mereka bahwa wilayah Ras Manusia tidak begitu mudah untuk diduduki. Setelah Yang Hua Supreme selesai berbicara, tubuhnya mengeluarkan aura yang mengejutkan. Aura kuat dari tahap akhir Dongsu menyebar dan bertabrakan dengan aura Iblis Ki Ubi di udara, menyebabkan ledakan yang mengguncang dunia. Ketika ruang menjadi kacau, Iblis Ki Ubi dan Yang Hua Supreme terbang pada saat yang bersamaan. Mereka terbang lebih tinggi ke udara dan memulai pertempuran puncak mereka. 447 Kedelapan Iblis ini, bersama dengan Iblis Api Mayat, Iblis Keinginan, Iblis Darah Hitam, dan Iblis Kiong Ji yang telah tiba di wilayah barat laut, adalah bagian dari 12 Iblis besar di bawah Iblis Ki Ubi. Di antara 12 Iblis, kecuali Kiong Ji, 11 Iblis lainnya semuanya berada di tahap Dongsu. Alasan mengapa Kiong Ji bisa menjadi salah satu dari 12 Iblis dengan tahap akhir budidaya Tian Shu sepenuhnya karena identitas istimewanya. Dia dan Iblis Ki Ubi berasal dari sekte yang sama. Menurut senioritasnya, dia seharusnya menjadi adik laki-laki dari Iblis Ki Ubi, sehingga dia bisa menarik perhatian Iblis Ki Ubi dan menjadi salah satu dari 12 Iblis besar. Setelah delapan Iblis di kapal sekte Iblis memberi perintah, mereka berubah menjadi sinar cahaya Iblis pada saat yang bersamaan. Mereka terbang menjauh dari kapal dan bergegas menuju ahli ras manusia. Di belakang mereka, para Iblis di alam kehidupan surgawi, serta binatang Iblis di dalam kehampaan, juga bergegas keluar dan berhadapan langsung dengan para ahli ras manusia. Adapun ahli ras manusia yang tidak menerima transmisi suara dari raja sejati yang huwa dan masih melawan binatang Iblis, mereka dikepung oleh banyak binatang Iblis. Pada saat ini, mereka pada dasarnya dimusnahkan, hanya satu atau dua yang beruntung lolos. Babak pertempuran baru dimulai lagi. Kali ini, umat manusia kehilangan banyak ahli, tetapi sekte Iblis memperoleh delapan setan dan banyak setan di alam kehidupan surgawi. Lebih dari empat puluh Iblis di alam kehidupan surgawi kemudian dibagi menjadi kelompok yang terdiri dari lima orang. Pakar ras manusia pada tahap awal dongsu semuanya dipilih untuk bertarung. Kelima Iblis bergabung dan kekuatan pertempuran mereka tidak lebih lemah dari ahli tahap awal dongsu. Akibatnya, keunggulan ras manusia dalam hal jumlah menghilang, dan pada dasarnya mereka mencapai tingkat yang setara dengan sekte Iblis. Dalam jutaan mil dari Istana Teruyang, pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi, menimbulkan angin dan awan di sisi dunia ini. Niat membunuh memenuhi udara, dan seluruh ruangan hampir menjadi kehampaan. Pada saat yang sama dengan pertempuran sengit di sekitar Istana Teruyang, sekte Iblis yang dipimpin oleh sekte Iblis keinginan Iblis juga keluar dengan kekuatan penuh, berkumpul dengan Iblis yang diangkut dari terowongan luar angkasa dua hari yang lalu, dan meluncurkan serangan gila-gilaan. Serangan di seluruh wilayah barat laut. Kali ini, jumlah sekte Iblis telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, ada banyak ahli dan binatang Iblis yang tak terhitung jumlahnya sebagai garda depan, menyebabkan berbagai sekte di wilayah barat laut di Aniaya. Meskipun sekte yang tersisa di bawah kelas 3 untungnya selamat dari invasi sekte Iblis sebelumnya, mereka pada dasarnya tidak selamat kali ini. Semuanya dimusnahkan oleh sekte Iblis. Sekte kelas 3 ke atas yang tersisa hampir tidak mampu bertahan selama jangka waktu tertentu dengan mengandalkan kekuatan pertahanan formasi gunung pelindung besar. Namun, kalau dilihat dari serangan sekte Iblis saat ini, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Dekat sekte Kongming, semua murid dalam sekte telah berkumpul. Di bawah naungan formasi gunung pelindung besar, mereka melancarkan pertempuran sengit dengan sekte Iblis. Saat ini, setiap sekte tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Tentu saja, mereka tidak dapat mendukung sekte lain, dan sulit bagi mereka untuk mendapatkan bantuan dari sekte lain. Di bawah kepemimpinan Master Sekte Duan Jinchen, Sekte Kongming, dari Yang Mulia Kongming Duo, berbagai tetua, hingga murid sekte luar dan murid terdaftar, semuanya bangkit untuk bertarung. Begitu mereka tidak dapat bertahan lagi, mereka segera kembali ke formasi gunung pelindung besar untuk menyembuhkan luka-luka mereka dan memulihkan budidaya mereka. Karena Luo Ping telah maju ke tahap awal jiwa primordial, dia sekarang telah menjadi tetua dari Sekte Kongming. Dapat dikatakan bahwa dia adalah tetua termuda dari Sekte Kongming sejak didirikan. Pada saat ini, Luo Ping bertarung sendirian melawan tiga binatang Iblis di tingkat tengah alam perubahan Iblis. Dia masih unggul, sedikit menekan pihak lain. Terlebih lagi, semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Dia percaya bahwa dia akan dapat menghancurkan pihak lain segera. Di sekitar Luo Ping, sembilan binatang Iblis besar muncul bersama. Mereka masing-masing berubah menjadi wujud aslinya setinggi 10 ribu kaki, menghalangi banyak binatang Iblis. Sebagian besar, mereka berbagi tekanan dengan murid-murid Sekte Kongming. Namun, jumlah anggota Sekte Iblis tidak terbatas. Tidak peduli bagaimana murid Sekte Kongming bertarung, jumlah anggota Sekte Setan yang mereka hadapi selalu tetap sama. Pertempuran ini berlanjut selama beberapa hari. Meskipun mereka telah membunuh banyak anggota Sekte Setan, para murid Sekte Kongming juga menderita banyak korban. Sekitar setengah dari ribuan murid asli telah hilang. Bahkan para tetua telah kehilangan sekitar 30 persen kekuatan mereka. Hal ini menyebabkan perasaan sedih muncul di hati semua orang di Sekte Kongming. Beberapa hari kemudian, Sekte Iblis benar-benar mundur seperti air pasang. Ini memberi kesempatan bagi Sekte Kongming untuk bernapas. Namun, semua orang tetap tidak berani gegabuh. Mereka khawatir Sekte Iblis akan melakukan serangan balik kapan saja. Ola utama puncak Kongming. Master Sekte Duan Jinchen dan semua tetua berkumpul di sini. Bahkan Kongming Duo jarang berpartisipasi. Tidak lama setelah Sekte Iblis mundur, Duan Jinchen mengumpulkan semua orang dan mengadakan pertemuan tetua. Luo Ping duduk di kursi terakhir di sebelah kiri dengan ekspresi tenang. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam pertemuan penatua setelah menjadi penatua. Dia masih memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Baru saja, aku menerima berita dari Master Sekte Aula Matahari Ungu, Raja Sejati Ciji. Dia mengatakan bahwa dua hari yang lalu, Raja Sejati Yang Hua dan Iblis Kyuubi dari Sekte Iblis melakukan pertarungan yang mengejutkan. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita kerugian besar dan mundur. Kedua belah pihak juga kehilangan banyak ahli tahap Dongsu. Sisi ras manusia kami kehilangan lebih dari 30 ahli tahap Dongsu. Setelah Raja Sejati Yang Hua kembali, kami berhenti bertarung dengan Sekte Iblis. Di bawah kepemimpinan Iblis Kyuubi, para Iblis Sekte juga meninggalkan sekitar Istana Teruyang. Diperkirakan mereka menuju ke markas rahasia Sekte Iblis di wilayah barat laut kita. Menurut tebakan Raja Sejati Ciji, alasan mengapa Sekte Iblis tiba-tiba mundur mungkin karena mereka menerima perintah dari Iblis Kyuubi. Bagaimanapun, pihak lain baru saja tiba di alam budidaya. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah yang pertama gelombang probing. Diperkirakan akan ada pergerakan besar di kemudian hari. Oleh karena itu, kita harus lebih waspada. Suara Duan Jinchen menyebar ke seluruh Aula, memberitahu semua orang tentang berita yang baru saja dia terima. Master Sekte dari Aula Matahari Ungu saat ini adalah Ciji, yang pernah ditemui Luoping sebelumnya. Secara umum, di Sekte kelas 2 dan kelas 1, apakah itu Master Sekte atau Sesepuh, para penggarap tahap kehidupan surgawi dapat disebut Guru Daois, para penggarap tahap Dongsu dapat disebut Raja Sejati, dan Raja Bintang adalah seorang yang terhormat. Gelar untuk Ahli Panggung Daceng. Setelah mendengar kata-kata Duan Jinchen, semua orang memahami alasan mundurnya Sekte Iblis. Namun, mereka masih sedikit khawatir tentang apa yang akan dilakukan Sekte Iblis selanjutnya. Bagaimanapun, perang klan baru saja resmi dimulai dan Sekte Kongming telah kehilangan separuh muridnya. Jika mereka mengalaminya lagi, diperkirakan mereka benar-benar akan menghadapi kehancuran. Sekte Guru, lalu mengapa Anda mengumpulkan kami di sini untuk membahas masalah ini? Apakah Anda punya tindakan pencegahan yang baik? Seorang penatua membuka mulutnya dan menanyakan keraguan di hatinya. Yang lain juga memandang Duan Jinchen, menunggu jawabannya. Untuk saat ini, tidak ada tindakan pencegahan yang baik. Namun, Raja Sejati Ciji mengatakan dalam pesannya bahwa Istana Truyang dan delapan Sekte kelas satu lainnya telah membuat keputusan setelah beberapa diskusi. Artinya, mereka akan mengadopsi, strategi pengusiran. Karena saat ini, dapat dikatakan bahwa Sekte Iblis telah bergerak dengan kekuatan penuh dan semuanya telah dipindahkan ke wilayah domain budidaya kita untuk bersembunyi. Dengan kata lain, jumlah dan posisi Iblis saat ini Sekte relatif stabil. Selama kita mengandalkan kekuatan tempur kita yang kuat untuk memaksa mereka mundur, mereka sama sekali tidak akan mendapat bala bantuan apapun. Untuk meminimalkan kehancuran pertempuran terakhir di domain budidaya kami, Sekte kelas satu, tiga kamar dagang utama, dan beberapa keluarga kuat serta kekuatan lain telah berdiskusi dan memutuskan untuk menetapkan lokasi pertempuran terakhir di dekat lautan luas. Dengan kata lain, jika kekuatan domain budidaya kita ingin secara bertahap mengusir Sekte Iblis dari wilayah utara ke wilayah selatan laut, yang pertama merespons strategi ini adalah tiga wilayah utara. Wilayah barat laut, wilayah utara, dan wilayah timur laut kita akan memimpin dalam memaksa Sekte Iblis mundur. Namun, ini adalah tugas yang sulit dan tidak mudah untuk diselesaikan. Oleh karena itu, kita memerlukan dukungan penuh dan kerjasama dari berbagai Sekte. Di wilayah ini, Duan Jinchen menjelaskan alasan pertemuan tetua ini. Itu tidak lain adalah masalah Sekte Iblis. Setelah mendengarkan penjelasannya, semua sesepuh yang hadir menganggup mengerti. Strategi pengusirannya sangat bijaksana. Selain mengurangi kehancuran domain budidaya, ada alasan utama lainnya. Artinya, ada empat kekuatan besar di laut. Mereka dapat mendukung sebagian besar kekuatan di benua itu dan menyerang Sekte Iblis dari dua sisi. Setelah Kong Mingduo mendengar perkataan Duan Jinchen, keduanya saling berpandangan. Kemudian, Mastra Ola Kiri berkata, Jinchen, apakah Raja Sejati Ciji secara khusus menyebutkan bagaimana Sekte kita harus bekerja sama dalam pesan tersebut? Tentu saja, karena Sekte Iblis memiliki jumlah anggota yang banyak, tidak mungkin bagi mereka untuk bersembunyi di ruang tersembunyi. Oleh karena itu, para ahli dari istana yang sejati akan bekerja sama menggunakan metode surgawi untuk menemukan benteng berbagai iblis. Sekte di wilayah barat laut. Pada saat itu, masing-masing Sekte kami perlu mengirim beberapa murid dengan budidaya mendalam untuk pergi ke benteng Sekte Iblis dan melakukan pengepungan dan pemusnahan Sekte Iblis tersebut. Dulu, Sekte Iblis selalu mengambil inisiatif untuk menyerang kita. Kali ini, kita akan berubah dan membiarkan Sekte Iblis merasakan dikepung dan dimusnahkan. Misi pengepungan dan pemusnahan sangat penting. Itu harus dilakukan dengan bersih dan rapi, tidak memberi kesempatan pada Sekte Iblis untuk menunggu bala bantuan. Oleh karena itu, kita harus memilih murid dengan kekuatan luar biasa untuk bergabung. Kali ini, saya mengadakan pertemuan tetua terutama untuk membahas masalah calon Sekte kita untuk berpartisipasi dalam pengepungan dan pemusnahan Sekte Iblis. Jika ada tetua yang memiliki pendapat, Anda dapat mengatakannya. Momo-ngomong, menurut analisis, kecuali benteng di sekitar Iblis Kyubi, budidaya tertinggi di benteng Sekte Iblis paling banyak berada di tahap tengah alam kehidupan surgawi. Kekuatan mereka tidak akan terlalu kuat. Setelah Duan Jinchen selesai berbicara, tatapannya menyapu para sesepuh, mengisyaratkan semua orang untuk mengungkapkan pendapat mereka dan berbicara dengan bebas. Bagaimanapun, Sekte Kongming masih harus mempertahankan kekuatan utama untuk melindungi Sekte tersebut. Mereka harus berhati-hati terhadap calon pengepungan dan pemusnahan Sekte Iblis. Setelah hening sejenak di aula, seorang tetua bertanya, Sekte Guru, saya ingin tahu apakah ada batasan jumlah orang yang dikirim oleh setiap Sekte. Lagi pula, pada tahap ini, setiap Sekte bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Jika ada kebutuhan untuk mengirim lebih banyak orang, begitu Sekte Iblis menyerang Sekte tersebut, bukankah kita akan berada di bawah belas kasihan orang lain? Itu benar. Setelah pertempuran ini, jumlah murid di Sekte kita telah berkurang setengahnya. Bahkan kita, para tetua, telah kehilangan beberapa anggota kita. Sekarang, hanya ada selusin dari kita yang tersisa. Paling banyak, satu atau dua dari kita. Kami akan diutus. Jika ada lebih banyak, kami tidak akan mampu menanggungnya. Penatua lainnya segera menindak lanjutinya. Sekarang, semua tetua yang cukup beruntung untuk bertahan hidup berada di aula. Sekilas terlihat hanya tersisa lima belas orang saja. Huff, aku tidak tahu ke mana pria Xiao Yan itu pergi. Alam budidaya telah terbalik, tetapi dia masih belum kembali. Bahkan tidak ada berita apapun. Bagaimana dia masih bisa dianggap sebagai penatua dari alam? Sekte Kong Ming. 448. Penatua Jing awalnya tidak cocok dengan Xiao Yan. Sekarang, karena hubungannya dengan Luo Ping, dia sangat memusuhi Xiao Yan. Sudah ratusan tahun sejak Xiao Yan meninggalkan Sekte tersebut. Dia belum kembali dan tidak ada kabar. Tentu saja, Penatua Jing tidak puas. Apalagi sekarang perang klan sudah dimulai. Sebagai tetua dari Sekte Kong Ming, Xiao Yan juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk kembali dan melakukan bagiannya untuk membantu Sekte Kong Ming melawan Sekte Iblis. Invasi Sekte Iblis telah berlangsung lama. Tidak ada tempat di dunia budidaya yang tidak mengetahui masalah ini. Penatua Jing tidak berpikir bahwa Xiao Yan tidak tahu tentang invasi Sekte Iblis. Oleh karena itu, dalam pandangan Penatua Jing, perilaku Xiao Yan sama sekali tidak menaruh perhatian pada Sekte Kong Ming. Dia sepenuhnya mengabaikan kelangsungan hidup Sekte Kong Ming. Sudah lama tidak ada kabar apapun. Mungkin dia sudah meninggal di suatu tempat. Alih-alih menjadi tetua Sekte, dia suka berkeliaran. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya. Penatua Jing menambahkan kalimat lain. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Mereka semua memandangi sosok yang duduk di kursi terakhir di sebelah kiri. Bahkan Duan Jin Chen dan Kong Ming mengerutkan kening dan melirik Luoping. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka ke Penatua Jing dengan sedikit rasa bersalah di mata mereka. Elder Jing, Anda dan Elder Xiao berasal dari Sekte yang sama. Apa yang Anda katakan terlalu berlebihan? Kartu esensi kehidupan Elder Xiao masih ada di Sekte tersebut. Bagaimana kecelakaan bisa terjadi? Saya rasa Penatua Xiao menemui sesuatu yang sulit untuk diselesaikan, itulah sebabnya tidak ada kabar darinya. Saya telah mencoba menghubunginya beberapa kali sebelumnya, tetapi saya tidak mendapat tanggapan apapun darinya. Dia pasti memasuki suatu hal misterius. Tempat untuk mencari peluang. Duan Jin Chen tidak ingin melihat konflik apapun antara Penatua Jing dan Luoping saat ini. Bagaimanapun, melawan Sekte Iblis adalah hal yang paling penting. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghubungkan kurangnya berita dari Xiao Yan dengan dia memasuki suatu tempat misterius untuk mencari peluang. Bagaimanapun, beberapa reruntuhan kuno atau berbagai tempat misterius memiliki kemampuan untuk memblokir transmisi suara. Wajar jika Xiao Yan tidak menerima transmisi suara apapun. Saat suara Duan Jin Chen turun, suara lain terdengar di aula. Setiap orang merasakan aura pembunuh yang kuat. Penatua Jing, sebaiknya kau lindungi hidupmu. Jangan biarkan Sekte Iblis membunuhmu. Setelah Sekte Iblis dihancurkan, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Suara Luoping terdengar dingin dan kejam. Itu penuh dengan ketegasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Tampaknya dia sangat percaya diri dalam membunuh Penatua Jing. Para tetua lainnya di aula tidak berpikir ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun juga, kekuatan Luoping saat ini telah sangat meyakinkan mereka. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi sombong hanya karena budidayamu telah meningkat. Bahkan jika kamu dapat membunuh Iblis tahap kehidupan surgawi tahap awal, itu tidak masalah. Di mata orang tua ini, kamu hanyalah anak nakal. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuh orang tua ini. Penatua Jing masih berkata dengan nada menghina. Meskipun Luoping telah menunjukkan kekuatan bertarung yang begitu kuat, dia tetap tidak menaruh perhatian pada Luoping. Tindakan seperti itu membuat semua tetua bertanya-tanya kekuatan macam apa yang dia miliki. Mungkinkah dia lebih kuat dari Iblis tahap kehidupan surgawi tahap awal dari sekte Iblis? Semua orang tidak dapat menebak apa yang dimiliki Penatua Jing. Mungkin itu hanya akan terungkap ketika dia dan Luoping menjalani pertarungan hidup dan mati yang nyata. Apakah aku memenuhi syarat atau tidak? Itu bukan hanya soal kata-kata. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Tidak ada gunanya berdebat sekarang. Mengenai masalah hidup dan mati tuanku, kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saat ini, para tetua sedang mendiskusikan masalah mengepung dan memusnahkan sekte Iblis. Sebaiknya kamu tidak menyianyiakan waktu semua orang. Luoping tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan pihak lain, jadi dia mengubah topik pembicaraan menjadi pertemuan para tetua. Saat Penatua Jing hendak melanjutkan berbicara, Duan Jinchen berbicara lebih dulu. Mari kita mulai bisnis. Baru saja, seorang tetua bertanya tentang jumlah orang yang akan dikirim. Ciji Supreme mengatakan dalam pesannya bahwa untuk sekte kelas 3, setidaknya 3 tetua harus dikirim, dan lebih dari 10 murid Yuanying dan Golden Elixir harus dikirim. Dengan kata lain, kita harus mengirimkan setidaknya 33 murid sekaligus. Murid Yuanying dan Golden Elixir seharusnya tidak menjadi masalah. Namun, aku ingin tahu siapa di antara kalian yang bersedia menjadi Penatua. Duan Jinchen tidak menunjuk siapapun, tetapi meminta para tetua untuk merekomendasikan diri mereka sendiri. Lagipula, semakin kuat seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya dan semakin besar pula bahayanya. Berpartisipasi dalam pengepungan dan pemusnahan sekte iblis sebenarnya lebih berbahaya daripada melawan sekte iblis dalam sekte tersebut. Bagaimanapun, masih ada perlindungan formasi perlindungan gunung di sekte tersebut. Relatif lebih aman mengandalkan kemampuan pertahanan formasi. Di sisi lain, jika mereka mengepung dan memusnahkan sekte iblis, tidak akan ada perlindungan. Begitu mereka bertemu dengan sekte iblis yang kuat, akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri tanpa cedera. Dengan kata lain, orang-orang yang dikirim sebenarnya setara dengan tentara kematian, dan mereka harus bersiap untuk mati kapan saja. Oleh karena itu, Duan Jinchen tidak memaksa, melainkan mengadopsi prinsip kesukarelaan. Jika tidak ada yang mau, dia hanya bisa menggunakan otoritasnya sebagai master sekte dan menunjuk seseorang secara langsung. Mendengar pertanyaan Duan Jinchen, Penatua Jing yang awalnya ingin berbicara, segera menutup mulutnya. Para tetua lainnya juga tidak berbicara, dan seluruh aula kembali sunyi. Melihat situasi di aula, wajah Duan Jinchen jelas sedikit tidak berdaya. Dia secara alami memahami apa yang dipikirkan semua orang. Pada tahap kultivasi ini, tidak ada seorang pun yang rela kehilangan nyawanya dengan sia-sia. Jika itu demi sekte, itu masih bisa diterima. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, semua orang sekarang berada dalam situasi hidup dan mati dengan sekte tersebut. Jika sekte itu dihancurkan, mereka secara alami akan mati juga. Namun, jika hanya tiga orang yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pengepungan dan pemusnahan sekte Iblis, semua orang secara alami tidak mau melangkah maju. Ini adalah perwujudan sebenarnya dari, setiap orang untuk dirinya sendiri dan Iblis mengambil bagian belakangnya. Bagaimanapun, ada lima belas orang yang hadir, dan kemungkinan giliran mereka tidak terlalu tinggi. Keheningan semua orang membuat Duan Jinchen dan Kong Ming sedikit menggelengkan kepala. Pada saat ini, Luo Ping tiba-tiba berdiri dan berkata, ikut sertakan aku dalam pengepungan dan pemusnahan sekte Iblis. Jika Master Sekte Paman Beladiri tidak memiliki masalah lain, aku berencana untuk kembali ke puncak ke-10 untuk bersiap. Inisiatif Luo Ping untuk menjadi sukarelawan membuat semua tetua yang hadir memujinya di dalam hati. Lagi pula, sekarang ada satu tempat yang berkurang. Duan Jinchen sedikit ragu saat mendengar ini. Namun, dia juga memahami karakter Luo Ping dan tahu bahwa sangat sulit mengubah pikirannya begitu dia memutuskan sesuatu. Apalagi dia sudah mengatakannya sebelumnya. Sekarang Luo Ping telah mengambil inisiatif untuk bertanya, jika dia tidak mengizinkannya, itu akan menyebabkan para tetua lainnya mengkritiknya. Meskipun dia benar-benar ingin mempertahankan Luo Ping di sekte tersebut, dia hanya bisa setuju tanpa daya. Luo Ping, karena kamu sudah memutuskan, kamu harus lebih berhati-hati. Lagi pula, ada terlalu banyak variabel dalam pengepungan dan pemusnahan sekte iblis. Kamu mungkin akan bertemu dengan iblis yang sangat kuat. Sekarang senior huang tidak ada di sana. Di sisimu, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Meskipun kekuatanmu sudah lebih kuat dari banyak tetua yang hadir, kamu hanya berkultivasi dalam waktu singkat. Dari segi pengalaman, kamu masih kurang. Sebagai seniormu, aku tidak ingin ada kecelakaan terjadi. Bagimu, lagi pula, kamu adalah murid paling berbakat di sekte selama ribuan tahun. Apakah kamu mengerti? Duan Jinchen memperingatkan dengan hati-hati. Dia tidak memperlakukan Luo Ping sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat tua yang budidayanya telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Sebaliknya, dia memperlakukannya sebagai junior. Sudah cukup untuk melihat betapa dia mencintai dan menghargai Luo Ping. Terima kasih atas perhatianmu, Paman bela diri senior. Aku akan berhati-hati. Aku akan kembali dulu. Setelah Luo Ping selesai berbicara, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Duan Jinchen dan Kong Mingduo dan meninggalkan Aula. Meskipun para tetua yang tersisa memiliki beberapa keluhan, tidak ada yang mengatakan apapun. Bagaimanapun, Luo Ping telah mengambil inisiatif untuk meminta partisipasi dalam pengepungan dan pemusnahan Sekte Iblis, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Jika tidak, kepergian Luo Ping lebih awal dari pertemuan para tetua pasti akan menyebabkan semua tetua keberatan. Setelah Luo Ping pergi, Duan Jinchen bertanya lagi, masih ada dua kandidat. Siapa yang mau pergi? Semua tetua saling memandang dan sangat ragu-ragu. Pada saat ini, sosok perkasa berdiri dan berkata dengan nada tegas, Sekte Guru, hitunglah saya. Saya sudah lama tidak merasakan perasaan berdarah panas dan berani melakukan apapun. Jika saya terus seperti ini, saya tidak akan menjadi seperti seorang kultifator yang menentang surga. Fang Xiao berkata dengan suara nyaring. Begitu dia mengatakan ini, para tetua segera berpikir keras. Sejak mereka menjadi tetua, mereka telah diberikan sumber daya budidaya oleh Sekte tersebut. Mereka jarang meninggalkan Sekte untuk mencari peluang mereka sendiri. Hal ini menyebabkan sifat berdarah panas dan dorongan sembrono yang mereka miliki di masa lalu perlahan-lahan memudar. Fang Xiao awalnya sama. Namun, sejak dia bertemu Luoping, dia melihat dirinya yang lebih muda di Luoping sekali lagi. Kecepatan kultifasi Luoping membuatnya takjub. Selain itu, berbagai situasi Luoping yang tidak terbayangkan membuat Fang Xiao sangat menyadari bahwa sebagai seorang kultifator, dia sama sekali tidak bisa kehilangan kegigihan dan sifat berdarah panas yang dia miliki pada awalnya. Dia harus berani dari awal hingga akhir. Hanya dengan begitu dia bisa berkultifasi sampai akhir. Kultifasi Fang Xiao sudah berada pada tahap akhir dari tahap jiwa primordial. Di antara para tetua sekte, hanya Penatua Mo dan Master Sekte Duan Jin Chen yang sedikit lebih kuat darinya. Bahkan dia berinisiatif meminta untuk ikut serta dalam pengepungan klan iblis. Hal ini tidak hanya mengejutkan semua tetua, bahkan Duan Jin Chen dan Kong Ming pun tidak menyangka. Fang Xiao, apakah kamu sudah benar-benar mengambil keputusan? Sebelum Duan Jin Chen dapat berbicara, guru balai kiri berbicara terlebih dahulu. Dia lebih mengagumi Fang Xiao. Tidak hanya dia tegak dan penuh kebenaran, tetapi kecepatan kultifasinya juga cukup baik. Di antara semua tetua di masa lalu, hanya kecepatan kultifasi Xiao Yan yang bisa dibandingkan dengan Fang Xiao. Namun, Xiao Yan relatif terlambat bergabung dengan sekte tersebut, jadi dia baru mencapai tahap pertengahan Nas Chen Sol sekarang. Aku sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Fang Xiao sekali lagi menjawab dengan tegas. Kong Ming Duo dan Duan Jin Chen hanya bisa menerima ini. Setelah mengkonfirmasi Fang Xiao, masih ada satu kandidat lagi. Kali ini, secara tak terduga ada orang tak terduga lainnya yang berdiri. Elder Hui, saya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Anda akan memiliki keberanian seperti itu. Kalau begitu, kandidat terakhir akan menjadi milik Anda. Duan Jin Chen memandang sosok yang berdiri dan berkata dengan puas. Orang ini pernah berinteraksi dengan Luo Ping sebelumnya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas persatuan misi, Penatua Hui, pembangkit tenaga listrik tahap pertengahan Nas Chen Sol. Karena invasi sekte iblis, serikat misi sudah lama tidak beroperasi. Penatua Hui juga bergabung dengan barisan pembunuh iblis. Meskipun dia selalu bertanggung jawab atas serikat misi, kekuatan kultifasinya tidak bisa diremehkan. 449 Karena Luo Ping, Fang Xiao, dan Hui berinisiatif untuk meminta, para tetua lainnya diam-diam menghela nafas lega. Kali ini, pertemuan para tetua berakhir dengan sangat cepat. Setelah Luo Ping meninggalkan puncak Kong Ming, dia langsung kembali ke puncaknya yang ke-10. Faktanya, dia tidak punya banyak persiapan ketika kembali. Hanya saja dia tidak terbiasa dengan suasana di Aula Utama, jadi dia pergi terlebih dahulu. Alasan mengapa dia mengambil inisiatif untuk berpartisipasi dalam pengepungan dan pemusnahan Sekte Iblis adalah karena pertahanan dan kekuatan tempur Sekte Kong Ming saat ini. Tidak peduli apakah dia ada di sana atau tidak, mereka sepenuhnya bisa menolak invasi Sekte Iblis. Bagaimanapun, dia sekarang telah melepaskan kesembilan binatang iblis. Kekuatan tempur semacam ini cukup untuk membuat Sekte Kong Ming tidak bisa ditembus. Selain itu, Kong Ming Duo baru saja memulihkan kekuatannya. Selama budidaya Kors Flamed Demon tidak sekuat sebelumnya, Sekte Kong Ming pasti akan aman. Di sisi lain, Luoping ingin menggunakan kesempatan ini untuk melenyapkan sebanyak mungkin Sekte Iblis. Selain kebenciannya yang mendalam terhadap Sekte Iblis, dia juga ingin menggunakan kekuatan Sekte Iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Meski dia tidak bisa maju lagi, dia masih bisa meningkatkan kekuatannya. Pada tahap ini, peningkatan kekuatan kecil sekalipun sangatlah penting. Adapun untuk meningkatkan budidayanya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Selama periode waktu ini, budidayanya telah menunjukkan peningkatan selangkah demi selangkah. Kecepatannya sangat cepat bahkan dia merasa itu sedikit menakutkan. Jika bukan karena keadaan pikirannya telah membaik, dia takut dia akan menderita penyimpangan Qigong karena hal ini. Awalnya, karena dia telah menandatangani kontrak binatang spiritual dengan Ni Yue, kondisi pikirannya langsung meningkat ke tahap awal tahap jiwa primordial. Setelah melalui segala macam kesulitan, kondisi pikirannya telah mencapai tahap akhir tahap jiwa primordial. Baru-baru ini, karena kematian Chen Siu Siu, kondisi pikiran Luoping kembali membaik. Dia telah menembus tahap awal tahap kehidupan surga untuk pertama kalinya, yang sangat sulit dicapai oleh para kultifator biasa. Hal ini terutama disebabkan oleh teknik penciptaan jiwa yang dikembangkan Luoping, menyebabkan pikirannya kokoh seperti batu, kokoh seperti gunung, dan tenang seperti kolam. Betapapun hebatnya kesengsaraan yang dialaminya, pada akhirnya ia selalu mampu menghadapinya dengan tenang dan tersenyum ke langit. Ketika dia kembali ke puncak ke-10, dia menjelaskan kepada Luo Hao Yu dan yang lainnya tentang pengepungan dan pemusnahan sekte iblis. Meskipun Luo Hao Yu dan yang lainnya ingin berpartisipasi, mereka tahu bahwa tingkat kultifasi mereka tidak cukup tinggi, jadi mereka hanya dapat mengingatkan Luoping. Namun, masih ada dua orang di antara mereka yang mengajukan diri untuk berpartisipasi karena budidaya mereka berada pada tahap ramuan emas, yang cocok untuk pemilihan sekte kelas 3. Kondisi personel. Kedua orang ini adalah Zan Zhe dan Feng Yiming. Yang terakhir baru saja memadatkan ramuan emas dua hari yang lalu dan berhasil maju ke tahap awal ramuan emas. Sebagai pendekar pedang, inti ilmu pedang Feng Yiming tidak bisa dihancurkan dan tidak kenal takut. Semakin dia mengalami kesengsaraan hidup dan mati, semakin dia bisa mengasah dan meningkatkan niat pedangnya. Zan Zhe selalu menganggap Luoping sebagai panutannya. Tentu saja, dia ingin mengikuti di sisi Luoping. Apalagi dia juga pernah mengalami hidup dan mati bersama Luoping. Dia percaya selama dia berada di sisi Luoping, dia akan benar-benar aman. Ini adalah kepercayaan mutlak dari lubuk hatinya. Luoping tidak bisa menolak permintaan kedua orang itu, jadi dia hanya bisa kembali ke olah utama puncak Kongming dan menjelaskan masalahnya kepada Duan Jinchen. Duan Jinchen tentu saja tidak keberatan. Bagaimanapun, pemilihan orang-orang ini sepenuhnya bersifat sukarela. Tiga hari kemudian, di lembah sitar terbakar. Sebuah kapal perang melaju dengan cepat di kehampaan. Tidak ada aura yang dipancarkan dari kapal perang tersebut. Di lambung kapal perang, lambang kamar dagang Feng Yun terukir. Ada lebih dari 10 ribu orang di kapal perang ini. Basis budidaya terendah berada pada tahap ramuan emas, sedangkan yang tertinggi berada pada tahap kehidupan surgawi. Selain itu, ada lebih dari segelintir pakar di tingkat ini. Lebih dari 10 ribu orang berdiri di ruang terbuka kapal perang. Ekspresi setiap orang berbeda. Beberapa sangat bersemangat, menunjukkan semangat juang yang kuat. Beberapa tampak getir, seolah sangat enggan. Ada juga beberapa orang yang terlihat tenang, tanpa ada riak. Saat ini, sebuah suara terdengar dari kapal perang. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa tiga kamar dagang utama akan sekali lagi menyediakan begitu banyak kapal perang yang dapat menyembunyikan aura kerugian untuk operasi pengepungan dan pemusnahan sekte iblis ini. Selain itu, kecepatan mereka sangat cepat. Saya perkirakan itu tidak butuh waktu lama bagi kita untuk mencapai tujuan kita. Melihat sumber suaranya, pembicaranya adalah seorang lelaki tua pendek dengan mata cerah. Orang tua itu memiliki mata kecil, hidung mancung, dan alis abu-abu yang sangat mencolok mata. Dia adalah seorang ahli tahap kehidupan surgawi. Saya katakan, saudara, five inches, saya tidak menyangka bahwa benteng sekte iblis akan berada dalam yurisdiksi lembah sitar pembakaran Anda. Tampaknya cara tersembunyi sekte iblis benar-benar kuat. Jika tidak bagi para ahli istana yang sejati yang menggunakan kemampuan ilahi yang menantang surga, akan sulit menemukan jejak mereka. Kali ini, kita akan mengumpulkan lembah sitar terbakar, istana yang ungu, dan semua murid sekte kelas 3 di bawah yurisdiksi sekte Hangyue. Ada lebih dari 10 ribu orang, dan semuanya berada di tahap inti emas atau di atas. Kami pasti bisa melenyapkan kelompok benteng ras iblis ini. Di samping lelaki tua dengan alis miring, seorang lelaki parubaya menyilangkan tangan di depan dada dengan tatapan percaya diri. Orang ini adalah seorang tetua dari istana yang ungu di tahap-tengah tahap kehidupan surgawi, yang dikenal sebagai guru spiritual mengalir api. Pria tua dengan alis miring, yang dikenal sebagai guru spiritual 5 inci, secara berlebihan menyinggung tinggi badannya. Dia adalah seorang tetua dari lembah sitar terbakar dan juga berada di tahap-tengah tahap kehidupan surgawi. Lembah sitar terbakar dan sekte Hangyue keduanya adalah sekte kelas 2 di bawah yurisdiksi istana teruyang, dan keduanya dekat dengan istana ungu yang... Kali ini, para ahli dari istana truyang diam-diam menggunakan kemampuan ilahi yang menantang surga untuk mencari dan menemukan beberapa benteng sekte iblis, termasuk satu di bawah yurisdiksi lembah sitar pembakaran. Untuk sepenuhnya melenyapkan kelompok sekte iblis ini, lembah sitar terbakar bergabung dengan murid-murid istana ungu yang... dan sekte Hangyue untuk berpartisipasi dalam pengepungan sekte iblis. Pada saat yang sama, mereka mengambil kapal kamar dagang Feng Yun untuk diam-diam bergegas ke benteng sekte iblis. Mendengar kata-kata Daois Liu Huo, Daois 5 incis dengan lembut menganggup dan berkata, Saudara Liu Huo benar. Tiga sekte kami telah mengumpulkan total enam tetua di tahap-tengah tahap kehidupan surgawi. Benteng sekte iblis tidak memiliki ahli sebanyak itu. Selain itu, ada lebih dari seribu tetua tahap roh primordial, lebih dari tiga ribu murid tahap jiwa baru lahir, dan lebih dari tujuh ribu murid tahap ramuan emas. Menyapu kubu sekte iblis seharusnya merupakan satu kesatuan. Kue. Awalnya, saya khawatir berpartisipasi dalam pengepungan sekte iblis ini akan sangat berbahaya, tapi saya tidak menyangka bahwa itu akan menjadi kekuatan semua sekte kelas tiga di bawah yurisdiksi tiga sekte kelas dua kami. Dengan kekuatan besar yang dihadapi sekte iblis, apa yang perlu ditakutkan? Daois 5 incis memiliki penampilan yang bersemangat dan cukup bangga pada dirinya sendiri, sama seperti Daois Liu Huo di sampingnya. Hal ini tidak mengejutkan, lagi pula, ketika sekte mereka mengatur agar mereka mengepung dan memusnahkan sekte iblis, mereka menolak. Lagi pula, mereka tidak mengetahui metode operasi spesifik untuk mengepung dan memusnahkan sekte iblis dan takut digunakan sebagai umpan meriam. Baru setelah operasi ini dimulai mereka menyadari bahwa mengepung dan memusnahkan sekte iblis bukanlah hal yang berbahaya atau sulit. Kekuatan Storm Battleship, selain tidak memiliki ahli panggung Dongsu, sudah cukup untuk mencapai standar sekte kelas dua. Dengan kekuatan yang secara tak terduga mengepung dan memusnahkan sekte iblis, akankah sekte iblis mampu melawannya? Begitu mereka berpikir untuk menyelesaikan misi ini dengan lancar, mereka tidak hanya akan dapat merebut beberapa rampasan perang dari kubu sekte iblis, tetapi mereka juga akan dapat memperoleh beberapa hadiah dari Istana Truyang dan sekte mereka sendiri. Daois Five Inchis dan yang lainnya sangat senang. Selain mereka berdua, ada empat tetua tahap kehidupan surgawi tingkat menengah. Pria yang berdiri di sisi lain Daois Five Inchis memiliki wajah tegang tanpa ekspresi apapun, seolah-olah dia adalah patung yang telah mengalami angin dan embun beku selama ribuan tahun, tidak tergerak oleh hal-hal eksternal. Orang ini, seperti Daois Five Inchis, juga seorang tetua dari Burning Sider Valley. Dia dipanggil Master Daois Wu Yan karena dia berbicara sangat sedikit, sampai hampir tidak ada apa-apa. Jika dia dapat berbicara lebih sedikit, dia akan berbicara lebih sedikit, dan jika dia tidak dapat berbicara, dia tidak akan berbicara sama sekali. Dia adalah orang yang sangat eksentrik. Di sisi lain guru Daois Liu Huo, ada seorang pria parubaya dengan wajah penuh janggut, alis tebal, mata besar, dan pinggang besar. Dari bentuk tubuhnya saja, dia masih sangat mengintimidasi. Namun, dalam dunia kultifator, bentuk tubuh tidak berarti apa-apa, kekuatan adalah yang terpenting. Tentu saja, kultifasi orang ini secara alami tidak menjadi masalah. Dia adalah seorang tetua istana ungu yang dan menyebut dirinya Master Daois Fumeng, yang mencerminkan kekuatan harimau iblisnya yang ganas. Adapun dua tetua yang tersisa di samping Master Daois Fumeng, mereka berdua berasal dari Sekte Hangyue. Kedua tetua itu memiliki rambut perak dan tampak seperti makhluk abadi dengan kulit kemerahan. Salah satunya disebut Guru Daois Heng Xin dan yang lainnya adalah Guru Daois Heng Yi. Meski terlihat sangat ramah, mereka yang mengetahui latar belakang mereka tidak akan pernah tertipu oleh penampilan mereka. Bahkan empat tetua tahap kehidupan surgawi lainnya sangat takut pada mereka. Meskipun kenamnya berada pada tahap kehidupan surgawi tingkat menengah, waktu kultifasi mereka berbeda. Persepsi individu dan metode kultifasi mereka berbeda, sehingga masih terdapat kesenjangan kekuatan di antara mereka. Di antara mereka, dua tetua dari Sekte Hangyue telah berkultifasi paling lama dan memiliki keterampilan paling mendalam. Metode dan kekuatan mereka juga sedikit lebih baik. Empat orang lainnya mendengarkan percakapan antara Daois Lima Inci dan Guru Daois Liuhuo. Mereka semua menoleh. Di antara mereka, Master Daois Fumeng berkata dengan suara seperti harimau yang ganas, jangan berpuas diri, kalian berdua tidak boleh mengambil kesimpulan terlalu dini. Kami bahkan belum melihat benteng Sekte Iblis, bagaimana caranya? Kamu tahu kalau kekuatan mereka lebih lemah dari kita? Informasi sebelumnya hanyalah kesimpulan dari kekuatan kelas satu itu. Itu hanya bisa digunakan sebagai referensi. Jika kamu mempercayainya, kamu mungkin membuat kesalahan dan bahkan kehilangan nyawamu. Kata-kata tidak sopan Guru Daois Fumeng seperti baskom berisi air dingin yang dituangkan langsung ke kepala kedua tetua. Kulit mereka menjadi suram. Meskipun mereka tahu bahwa kata-kata Master Daois Fumeng masuk akal, mereka masih mau percaya bahwa kekuatan kubu Sekte Iblis seperti yang disimpulkan. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Kita akan segera sampai di tempat tujuan. Jika kita menghadapi kejadian tak terduga, kita bisa menghadapinya dengan lebih mudah. Suara Guru Daois Heng Xin terdengar samar, mengingatkan semua orang untuk berhenti membicarakan masalah ini dan mengatur pernapasan mereka. Para tetua lainnya juga tidak peduli dan segera mengatur pernapasan mereka. 450. Meskipun Fang Xiao dan Hu Yi dari tiga tetua yang dikirim oleh Sekte Kong Ming jauh melampaui Luoping dalam hal kualifikasi, dalam hal kekuatan, keduanya percaya bahwa mereka tidak dapat lagi mengalahkan Luoping yang sedang naik daun. Lagi pula, ketika Luoping secara paksa meningkatkan kekuatannya untuk membunuh roh jahat tahap panjang umur tahap awal, mereka berdua telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka percaya bahwa meskipun mereka berusaha sekuat tenaga dan menggunakan segala cara, masih akan sulit bagi mereka untuk menahan serangan Luoping pada saat itu. Oleh karena itu, saat ini, anggota Sekte Kong Ming sebenarnya dipimpin oleh Luoping. Hal ini membuat beberapa murid dari Sekte lain merasa sangat aneh pada awalnya, tetapi setelah menanyakan identitas Luoping, mereka semua mengungkapkan ekspresi pemahaman. Lagi pula, selama kurun waktu ini, nama Luoping bisa dikatakan sudah dikenal semua orang. Hampir semua yang dia lakukan bisa menimbulkan sensasi kecil. Oleh karena itu, meskipun para murid dari berbagai Sekte belum pernah melihat Luoping sebelumnya, mereka tetap menjunjung tinggi dia. Di dunia di mana yang kuat dihormati, yang kuat secara alami akan dihormati oleh orang lain. Bahkan mayoritas tetua dari Sekte kelas 3 lainnya mengagumi Luoping. Hanya sejumlah kecil orang yang tidak menaruh perhatian pada Luoping. Orang-orang ini juga merupakan orang-orang yang angkuh dan angkuh dengan kekuatan luar biasa. Awalnya, mereka juga orang-orang dengan bakat luar biasa. Bagaimana mereka bisa memandang generasi muda? Keponakan bela diri Luo, menurutmu apakah kita akan berhasil kali ini? Fang Xiao, yang berdiri di sisi kiri Luoping, bertanya. Karena Daois Vifins dan yang lainnya tidak menyembunyikan percakapan mereka dari orang lain, semua orang di belakang mereka dapat mendengarnya. Ketika Daois Vifins dan yang lainnya sedang mengatur pernapasan mereka, Fang Xiao juga bertanya dengan ragu. Sulit untuk mengatakannya, Sekte Iblis sangat cerdas, dan kita dapat melihatnya dari cara mereka bersembunyi. Dari sini, kita dapat melihat bahwa mereka pasti telah berusaha keras untuk mempertahankan diri. Meskipun tidak banyak ahli di kubu, tidak akan mudah bagi kita untuk menerobos pertahanan mereka. Oleh karena itu, kita pasti tidak akan mudah kali ini. Tentu saja, untuk menyelesaikan misi secepatnya, beberapa ahli tingkat Daois ini pasti akan berusaha sekuat tenaga. Yang saya takutkan adalah seperti yang dikatakan Daois Vumeng, mereka tidak tahu kekuatan sebenarnya dari kubu Sekte Iblis. Ini adalah poin utamanya. Luoping menyampaikan penilaiannya kepada Fang Xiao. Dia tidak akan pernah meremehkan musuh-musuhnya, apalagi Sekte Iblis, yang jarang dia hubungi. Tentu saja, dia tidak akan berani gegabuh. Benar, menurutku juga begitu. Karena Sekte Iblis berani membubarkan diri dan berkumpul di sini, mereka pasti sangat percaya diri dalam penyembunyian dan pertahanan mereka. Meski begitu, ada begitu banyak ahli di bidang budidaya. Sekte Iblis secara alami akan berpikir kemungkinan terekspos dan pastinya akan mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Saya tidak tahu berapa banyak dari 10 ribu orang tim kami yang akan bertahan setelah pertempuran ini. Kapan Sekte Iblis akan dibasmi sepenuhnya? Fang Xiao menghela nafas dengan emosi. Selain itu, dia memiliki ide untuk melenyapkan Sekte Iblis sepenuhnya. Sudah cukup untuk melihat bahwa keberaniannya sangat kuat. Sekte Iblis, ras manusia, dan ras Iblis telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka bisa dengan mudah dibasmi, mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Tidak diketahui berapa generasi kultifator mandiri yang berfantasi tentang ide Fang Xiao, tetapi pada akhirnya, semuanya sia-sia. Tidak mungkin untuk memberantas mereka. Jika kita dapat menghentikan perang ras dan mencapai hidup berdampingan yang stabil, itu sudah cukup. Namun, ini juga sangat sulit. Bagaimanapun, Sekte Raja Iblis dari Iblis Wuxiang terlalu kuat. Sekali terbangun, itu akan cukup untuk mengancam kelangsungan domain budidaya. Kecuali jika tiga Raja Iblis Wuxiang dari Sekte Iblis dilenyapkan sepenuhnya. Luoping berkata dengan sangat objektif. Dia telah mempelajari beberapa hal tentang tiga Sekte Wuxiang Demon Lord of the Demons dari tiga ras Demon King of the Demon dan Fast Sky Star Lord. Oleh karena itu, dia sangat jelas tentang latar belakang Sekte Iblis. Dikatakan bahwa tiga Sekte Raja Iblis Wuxiang dari Iblis telah ada sejak lama. Bagaimanapun, para penggarap diri dari domain budidaya dapat menemukan informasi sporadis tentang Sekte Raja Iblis Wuxiang dari para Iblis di beberapa buku rahasia dari zaman kuno atau bahkan zaman kuno. Zaman kuno dapat diterima. Bagaimanapun, yang paling awal baru terjadi puluhan juta tahun yang lalu. Namun, zaman kuno sangatlah menakutkan. Hal ini dapat ditelusuri kembali miliaran atau bahkan puluhan miliar tahun yang lalu. Itu adalah masa yang tidak dapat dibayangkan oleh para kultifator biasa. Mungkin, kecuali beberapa makhluk abadi yang kuat di alam abadi, sangat sulit bagi siapapun untuk bertahan hidup dalam waktu yang lama. Bahkan jika para ahli tahap kenaikan besar telah mencapai alam keabadian di permukaan, itu hanya dalam domain budidaya. Situasi di wilayah abadi tidak diketahui. Setiap kali Sekte Wuxiang Demon Lord of the Demons dibangunkan, itu akan datang dalam bentuk tubuh roh ilahi. Bahkan jika itu hanya tubuh roh ilahi, budidaya dan kekuatannya masih tak terduga. Bahkan para ahli dari Great Ascension Stage akan kesulitan untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, meskipun para ahli dari domain budidaya telah mencari cara untuk menangani Sekte Iblis, mustahil untuk melenyapkan tiga Sekte Raja Iblis Wuxiang dari Sekte Iblis. Hal ini menyebabkan perang terus-menerus antara kedua ras. Bahkan ahli tertinggi ras manusia di zaman kuno di wilayah budidaya tidak memusnahkan Sekte Iblis setelah menekan mereka. Sebaliknya, dia menggunakan teknik magis yang hebat untuk memindahkannya ke ruang yang dia buka. Luoping mendengar rahasia kuno ini dari Huang San. Dia tidak tahu alasannya, tetapi meskipun Luoping merasa sulit untuk percaya bahwa Huang San tahu tentang zaman kuno, dia tetap memilih untuk mempercayainya. Hilangkan Sekte Raja Iblis Wuxiang dari iblis. Ini juga merupakan tugas yang sangat sulit. Tampaknya konflik antara ras manusia dan Sekte Iblis akan terus berlanjut. Untungnya, konflik antara ras manusia dan ras manusia untuk sementara telah teratasi. Jika tidak, umat manusia akan diserang dari kedua sisi. Kata Fang Xiao, saat Luoping hendak mengirimkan suaranya, Stormwind Battleship yang terbang tiba-tiba berhenti, seolah-olah diblokir. Apa masalahnya? Masih ada jarak antara sini dan tujuan. Terlebih lagi, kita berada dalam kehampaan. Bagaimana Stormwind Battleship bisa diblokir? Rekan Daois hati abadi, apa yang Anda temukan? Yang Mulia Fumeng, yang sedang mengatur nafasnya, tiba-tiba membuka matanya. Hanya menunjukkan ekspresi curiga dan waspada saat dia bertanya pada Yang Mulia Hati Abadi, yang mengendalikan kapal perang Stormwind. Kapal perang Stormwind sepertinya telah jatuh ke dalam ruang yang aneh. Ia diblokir oleh kekuatan misterius di ruang ini. Kekuatan ini sangat tidak jelas. Saya hanya dapat menentukan perkiraan lokasinya, tetapi saya tidak tahu jenis kekuatan apa itu. Yang Mulia Hati Abadi berkata dengan ekspresi buruk. Wajahnya yang awalnya tenang kini tertutup kabut, seolah dia sangat mengkhawatirkan situasi semua orang saat ini. Apa, luar angkasa yang aneh? Meskipun ini adalah hutan tandus dan tidak berada dalam lingkup sekte manapun, masih ada dua sekte kelas tiga di sekitarnya. Jika ada perubahan di sini, mustahil untuk tidak menarik perhatian kedua sekte. Yang Mulia Fyfins berkata dengan heran. Sebagai penatua lembah sitar terbakar, dia sangat jelas tentang tata letak sekte di wilayah di bawah yurisdiksinya. Selain itu, sebelum datang ke sini, dia telah mempelajari dengan cermat situasi di area ini. Oleh karena itu, tidak boleh terjadi kecelakaan. Jika tebakanku benar, perubahan situasi di sini sangat rahasia atau diatur secara diam-diam oleh ahli yang kuat. Hanya dengan cara ini hal itu dapat disembunyikan dari mata dan telinga dua sekte kelas tiga. Menurutku, ini seharusnya menjadi sarana sekte iblis. Aku tidak menyangka mereka begitu licik. Mereka sudah mengatur pertahanan ketika mereka masih beberapa ratus li jauhnya dari benteng. Kurasa kita sudah ketahuan. Kita harus menyingkirkan penghalang kekuatan itu secepat mungkin dan kemudian membuka ruang aneh ini. Kalau tidak, saat sekte iblis berkerumun di sini, kita akan benar-benar menjadi kura-kura dalam sekejap. Stopless. Yang mulia hengi berspekulasi dengan ekspresi serius. Setelah mendengar perkataannya, semua orang merasa itu sangat masuk akal. Oleh karena itu, enam ahli tahap panjang umur mulai diam-diam melepaskan divine sense mereka untuk menyelidiki dengan cermat situasi di luar stormy battleship, mencari tindakan balasan. Setelah penyelidikan singkat, mereka berenam tampak sangat muram. Setelah bertukar pandang, mereka diam-diam menghela nafas. Sepertinya situasi semua orang sama. Saya tidak menyangka kekuatan misterius ini menjadi begitu aneh. Saat saya memperluas divine sense saya, rasanya seperti batu yang tenggelam ke laut, langsung kehilangan targetnya. Sepertinya jika kita ingin menyelidiki situasi dalam waktu singkat, kita hanya dapat menggunakan beberapa metode khusus atau serangan yang kuat. Menurutmu metode mana yang lebih baik? Yang mulia hengi melihat ke lima orang lainnya dan bertanya. Mendengar kata-katanya, lima orang lainnya merenung sejenak, dan kemudian dengan suara bulat memilih untuk menyerang dengan paksa. Karena mereka tidak memiliki pemahaman apapun tentang kekuatan misterius ini, ditambah dengan fakta bahwa divine sense mereka tidak memberikan hasil apapun saat ini, berdasarkan pengalaman mereka, bahkan jika mereka menggunakan beberapa metode khusus, mereka mungkin tidak dapat menemukannya. Apapun, pada saat itu, mereka bahkan mungkin perlu menyerang dengan paksa. Oleh karena itu, mereka sebaiknya langsung memilih metode ini. Setelah mereka berenang mencapai kesepakatan, Yang Mulia Wucun menoleh ke anggota masing-masing sekte dan berkata, saya yakin Anda semua baru saja mendengar percakapan kita. Oleh karena itu, kita perlu menyerang kekuatan misterius ini dengan paksa dan kemudian membuka ruang aneh ini. Tetua panggung jiwa yang baru lahir dari masing-masing sekte, keluarlah dan kumpulkan kekuatan semua orang. Berusahalah untuk menghancurkan penghalang kekuatan misterius ini dalam satu pukulan. Saya memperkirakan sekte iblis sudah dalam perjalanan ke sini. Setelah mendengar kata-kata Yang Mulia Wucun, semua tetua sekte kelas 3 berjalan ke depan kelompok. Ada lebih dari seribu orang, yang merupakan kekuatan yang sangat kuat. Jika bukan karena pengepungan sekte iblis lebih aman dan terjamin, sekte kelas 1 tidak akan mengharuskan masing-masing sekte kelas 3 untuk mengirim tiga sesepuh. Baru saja, kelompok enam orang Daois Vivens merasakan bahwa kekuatan misterius itu sangat kuat. Tanpa petunjuk apapun, mereka telah meminta semua tetua tahap Naschen Sol untuk bertindak bersama dan bergabung dengan mereka berenam untuk menyerang arah datangnya kekuatan itu. Luoping, Fang Xiao, dan Hui siap beraksi kapan saja. Bagaimanapun, situasinya kritis dan mereka tidak ingin dikepung dan dikalahkan oleh sekte iblis. Sebelumnya, banyak orang telah melepaskan Divine Sense mereka untuk menyelidiki situasi sekitar. Luoping dan dua lainnya tidak terkecuali. Hasil akhirnya secara alami sama dengan Yang Mulia Wucun dan yang lainnya. Kekuatan ini sangat misterius sehingga sulit untuk menentukan dari mana asalnya. Itu bisa berupa formasi, harta karun, atau sejenis binatang ajaib yang kuat. Tapi tidak peduli apa itu, untuk bisa melahap perasaan ilahi dari apakar tahap kehidupan surgawi, sudah cukup untuk mengatakan bahwa ini luar biasa. Terima kasih.